Ajaran Alkitab ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran itu, tidak bisa Makanya buang dulu itu pengajaran Al-Quranmu biar masuk ini Nah, seperti itu Ini kita bahas Alkitabmu, bukan bahas Al-Quran loh Makanya itu kan Makanya kita tuh mau tahu Alkitabmu Biar kita tuh paham isinya gimana, biar gak bingung gitu loh Dari pada Al-Quranmu sendiri Makanya tidak masuk Petra, Petra, Yesus ngajarin Tuhan satu Kenapa kamu tiga? Ya memang Tuhan Yowna 17, tiga, iya Kenapa Yesus mengajarkan Al-Tuhannya? Kenapa? Iya, kenapa kamu bilang tiga? Siapa bilang tiga? Bapak, Ruh Kudus, Yesus Berapa itu? Yesus itu adalah Ruh Kudus itu sendiri Bapak itu sendiri, Yesus itu Bukan berarti tiga Gimana sih? Gini loh Petra Yesus itu katanya Ruh Kudus Allah katanya Yesus Terus Ruh Kudus katanya Allah Nah, berapa itu? Nah, berapa? Coba hitung Ya, Yesus itu adalah Ruh Kudus itu sendiri Allah itu Gue cium Petra nih Petra jadi tiga Bukan jadi satu Kudus sama satu Sama dengan tiga Gak mungkin satu Petra Petra Bukan tiga itu bang Bukan tiga Itu satu Tuhan itu satu Namanya Yesus Kristus Satu 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 Sama dengan tiga Bukan satu Petra Gak bisa Gak bisa Saat Gimana Bapak Gimana Yesus Tuhannya Petra Dia Ngajarin Satu Inilah hidup yang Yang diutus Gimana Kepada aku Wah, Nabi Iya Apa Yesus Dengarkan Perkataan saya Ya, aku dengarkan Yesus Dia dalam pengajaran Makanya Dia mengajar kepada Murid-muridnya Bagaimana Yang Awalnya Petra Petra Berarti Tuhanmu pernah mati Petra Kenapa? Berarti Tuhanmu pernah mati T Yesus Yesus Kristus Tuhanmu pernah mati Yang saya tanyakan Tuhanmu pernah mati Enggak Petra Ya matilah Oh Ada Tuhan mati Lu katanya Tuhan itu berkuasa Petra Kan tadi kan Sudah saya bilang Kematiannya Adalah Untuk Supaya Menghidupkan Manusia itu Dalam Dalam Geritan Musa itu Ketika ada Tuhan mati Kemudian pertanyaannya Siapa yang kemudian Mengendalikan dunia ini Coba Ketika ada Tuhan mati Ya Yesus itu Ya matilah Tuhan itu mati Loh iya pertanyaannya siapa yang Yang kemudian ketika ada Tuhan mati Dunia ini dikendalikan oleh siapa Dan isinya Dia sendiri Loh katanya mati Ya matilah Ya matilah Dia kan menyerahkan Nyawanya Rohnya itu Berarti Tuhan mati Boleh-boleh Saya jawab Sebentar Abdon Sebentar Abdon Ya kalau Apa Apa Sejalan dengan Abdon ini Berarti Tuhannya Abdon mati Ya tunggu Oke Oke Saya jawab Saya jawab dulu Tunggu Petra Surga itu Kosong Apa Tuhan Bukan Tetap Menlaun Surga Baik dunia Bang Abdon Dia belum Nyawanya Dulu Tuhan kamu mati Betra Tuhan kamu mati Betra Mati Dia belum nyawanya Bang Abdon Tuhan Terus siapa Yang mudah Mengendalikan dunia ini Surga Dan isinya Siapa Rohnya sendiri Loh katanya Tadi roh itu Adalah Tuhan itu Sendiri Iya Ada Tuhan itu Sendiri Berarti Yesus mati Tuhan mati Roh juga mati Dengar dulu Dia menyerahkannya Kan Yang Yang matikan Secara dagingnya Udah Udah Rohnya itu Diserahkan kepada Bapak Yaitu di surga Loh Katanya Tadi Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Katamu Petra Namun Yesus itu adalah Tuhan Loh iya Berarti Tuhan Mau mati Ya mati Capa Bapak juga mati Tetapi dia Bangkit Termasuk Bapak juga Mati Petra Termasuk Bapak juga Mati Kenapa Termasuk Bapak juga Mati Kan Kok Aduh Gimana Menjelaskan Sama Sama Kamu Jelaskan Jangan Jangan Kematian Kematian Terhadap Dosa Udah Secara Daging Tubuhnya Itu Mati Tetapi Rohnya Kan Hidup Ya lanjut Ada Tuhan Mati Berarti Petra Lanjut Yang Yesus itu Matikan Tuhan Sesuatu Kan Tuhan Terus Siapa Yang Mengendanikan Dunia Ini Petra Yang Mengendanikan Perputaran Dunia Ini Termasuk Surga Neraka Dan Isinya Dunia Dan Isinya Itu Siapa Ketika Dia Mati Dia Menyerahkan Menyerahkan Nyawanya Itu Ke Surga Ke Bapak Katanya Bapak Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Bapak Mati Tetapi Gini Yang Bersemayam Roh Di Dalam Yesus Itu Adalah Bapak Itu Roh Allah Berarti Tuhan Mau Mati Yang Terakhir Berarti Tuhan Mati Betra Ya Secara Fisik Matilah Dia Secara Manusia Itulah Korban Penghapusan Dosa Itu Yesus Itu Manusia Kan Betra Yesus Itu Manusia Yesus Itu Bukan Manusia Tetapi Telah Menjadi Manusia Ya Itulah Iyalah Menjadi Itu Kan Ada Yang Menjadikan Ada Yang Dijadikan Ya Itu Sebagai Manusia Beda Beda Gini Kalau Kata Allah Abang Yesus Itu Manusia Beda Tetapi Tuhan Itu Menjadi Manusia Dan Diam Diantara Kita Itulah Yesus 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 Berarti Tuhan Manusia Secara Tubuh Tubuh Itulah Kematian Ya Waduh Ini Di Yohanes Jangan Ngomong Yohanes Petra Itu Yang Yang Berdiam Di Antara Kita Itu Firmannya Daging Manusia Bukan Yesus Di mana Ada Kata Yesus Di Yang Bapak Itu Adalah Yesus Sendiri Don Itu Tuhan Berarti Tuhan Itu Manusia Tuhan Manusia Petra Sebentar Tuhan Manusia Tuhan Itu Bukan Manusia Tetapi Yesus Itu Manusia Bukan Telah Menjadi Manusia Iya Kan Telah Jadi Manusia Berarti Tuhan Manusia Berarti Tuhan Menjadi Manusia Iya Berarti Tuhan Menjadi Manusia Secara Daging Ya Berarti Tuhan Muu Pernah Mati Namun Itu Tubuh Tuhan Sebentar Pertanyaannya Tuhan Muu Pernah Mati Ya Matilah Ya Namanya Dia Kan Kematian Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tengok Di Kalender Berarti Selama Tiga Hari Dunia Ini Vacuum Of Power Tidak ada Tidak Bos Iya Kalau Mati Tuhan Dimana Dimana Ada Tuhan Lain Tetap Menaungi Karena Dia Dimana Ada Orang Mati Tetap Menaungi Dia Menyerahkan Rohnya Itu Kepada Bapak Itulah Menaungi Katanya Yesus Itu adalah Bapak Itu Sendiri Katamu Petra Tadi Tidak 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 Janganungi Menjabut Nyawanya Dan Memberikan Nyawanya Dia Berkuasa Berkuasa Lihat Katanya Tuhanmu Mati Petra Yang Betul Yang Mantau Yang Gini Loh Yang Bertanyakan Sudah 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 Dijawab Jangan Muter Muter Itu Terus dong Petra jawabannya yang muter-muter sampai pagi terus-terusan ditanya kan iya masalahnya Petra ini mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapak itu sendiri padahal Yesus itu gak pernah berubah di Ibrani 13.8 coba buka Petra baca Yesus itu dari sekarang dulu dan selamanya iya adalah manusia manusia tetap bahkan kalau tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah seorang manusia ya coba gini gantian apa yang dibilang sama siapa tadi si Petra benar jadi Yesus itu ya manusia apa yang salah berarti kau menyembah manusia Don iya menyembah manusia apa yang salah kau sembah Don kau manusia Don tunggu dulu manusia itu apa tunggu dulu manusia itu apa iya menurut kamu lah konsep kamu kamu kan menyebutkan manusia boleh dong saya tak hanya biar tahu saya pemahaman manusia itu apa saya tidak paham nah makanya kalau gak paham gini kalau ada manusia kalau ada manusia kalau ada manusia betul ini bukan Tuhan kalau jadi sudah saya jadi gini gini kalau sudah gak paham saya ajarin nih manusia itu ya manusia manusia Yesus manusianya kamu manusianya Adam manusianya awak itu berbeda disini wan ya dan disini Petriwan turun aku ya jadi gini silahkan Petra jadi kalau kalau kamu bicara tunggu dulu sebesante dulu nanti kalau saya nanti bertanya maunya siap ya jangan nanya terus oke kalau kalau bicara Adam itulah manusia yang memang berasal dari dulu kenapa aku sampai ke Adam Don tunggu dulu kamu kan bicara manusia tunggu dulu jangan nyelep-nyelep kamu kan katanya sudah gak paham katanya gak paham tapi sok paham inilah kadang-kadang kita dengerin dulu dengerin dulu dengerin dulu jadi Adam itu unsurnya tanah manusia hawa itu perempuan juga disebut manusia unsurnya tulang rusuk laki-laki itu kita juga disebut manusia unsurnya adalah dari Hermani tapi Yesus bukan dari ketiga ini dia unsurnya adalah dari roh Allah itu sendiri paham ya berarti Yesus bukan manusia dia kan sudah menjadi manusia manusia kan sudah saya bilang manusia iya sudah lah Yesus manusia tunggu dulu makanya apa kata Yesus tentang diri kemanusianya gini tentang Yesus mengatakan tentang kemanusianya kamu berasal dari bawah artinya bawah itu dari dunia ya kamu berasal dari bawah aku dari atas kamu dari dunia ini aku bukan dari dunia ini itu kata Yesus jadi beda manusianya terus berasal dari dunia mana Yesus itu tinggalnya dimana kan sudah dari atas iya terus dari atas turun ke kok turun ke bukan turun ke layang-layang loh iya turun kemana dong jadi gini jadi Yesus berasal dari roh makanya malaikat mengatakan malaikat gabriel anak yang ada di dalam kandungan maria itu adalah roh Allah roh kudus maksudnya disitu tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu ya bukan Tuhan ya anak anak ya iya makanya gini ya kamu bicara anak satu-satu ya oke saya bahas tentang anak penolakan Yesus tunggu dulu iya kamu kan sebut anak Allah kenapa sebut anak Allah gengerin loh waduh kenapa Yesus ditolak oleh ahli-ahli parisi ahli-ahli agama orang Yahudi karena ada dua karena Yesus menyebutkan dirinya adalah anak Allah satu Yesus mengampuni dosa dua inilah jadi penghujatan bagi orang Yahudi yang kedua ini Yesus menyebutkan dia anak Allah anak Allah itu bagi pemikiran bagi pengetahuan orang Yahudi itu adalah menyetarakan dengan Allah itu sendiri itu makanya disebut Yesus menghujat orang Yahudi itu nah kedua ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mengatakan dosamu telah kuampuni dosamu telah diampuni orang ahli-ahli parisi itu juga marah siapa dia ini kok bisa mengampuni dosa hanya Tuhan lah yang bisa mengampuni dosa dan mereka marah mengatakan Yesus menghujat nama Allah ini yang kedua kedua ini cikal bakal mereka mau menangkap Yesus dan menyalibkan kan harus tahu dulu pemahamannya Pak jangan cuma nanya aja Yes manusia Yes manusia manusia aja kamu yang kamu bawa itu poinnya apa Don poinnya kalau Yesus adalah manusia tapi bukan manusianya kamu kamu berasal dari dunia dia dari surga paham dari surga apa dari kandungan Bunda Maria Don kamu gak ngerti ya anak yang ada gini ya anak yang ada kata malaikat anak yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah roh kudus kalau roh kudus itu bukan dari dunia saya bilang ini gak enak makamu paham gak sih kamu paham gak dari dunia dan dari surga bicara tentang roh ini roh bukan dari dunia kalau tubuhmu iya pahami dong biar enak dengerin saya dengerin yang nanya juga lucu perasaan saya semuanya punya roh iya bener kita semua punya roh kalau manusia ini adalah roh ciptaan kalau roh karena di Alkitab tertulis Allah itu adalah roh paham ya Allah itu adalah roh makanya ada di ayat Alkitab mengatakan begini Yohanes 4 ayat 24 begini Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran kira-kira kamu kalau bicara tentang Allah itu mampu gak kamu menyembahnya dengan rohmu bukan dengan tubuhmu mampu gak kamu bisa gak kamu menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran bisa gak kamu emang kamu udah bener nah maka dari itu maka dari itu Yesus Allah itu menampakkan diri atau datang ke dunia ini wujud manusia maka murid-muridnya bertanya itu ada si Pilipus namanya dia sama seperti anda gitu loh katanya gini guru tunjukkanlah Allah itu kepada kami itu sudah cukup bagi kami apa jawab Yesus telah berapa lama engkau bersama aku Pilipus tapi kamu tidak mengenal aku melihat aku melihat Bapak itu kan jelas gimana sih lah iya jelas kan itu kemudian Yesus membedakan apalagi membedakan Bapak kamu ini manusia gak ngerti Allah gak ngerti tapi bisa aja mencelah kalau kau melihat aku sama dengan melihat Bapak artinya apa artinya apa itu ada dua ada dua hakikat kan disitu kan ada dua oknum ya biar-biar paham dulu tunggu ya dua oknum atau tiga oknum ini kalau mau menganalogikan Tuhan seperti apakah Tuhan itu itu kan di Alkitab sudah tertulis saya sering selalu menyatakan kejadian satu ayat 26 Allah berfirman marilah kita ciptakan manusia seperti rupa dan gambar kita jadi rupa dan gambar Allah itu dengerin ya dengerin dulu lanjut itu ayat itu lanjut masih ada terusannya iya dilanjutkan itu kan itu kan tentang berkembang tadi sudah sudah saya sebutkan manusia laki-laki dan perempuan manusia tidak menyebut laki-laki dan perempuan iya tadi kan saya sebutkan tadi Adam laki-laki perempuan itu juga lagi perempuan juga manusia aduh ini enggak nyimak ini kayaknya aku kamu orang ini enggak nyampe tentang Tuhan Aduh kau Don saya kan gini loh tapi bingung ganti saya kan sudah ngomong kenapa dengerin dulu berjenis kelamin Don ada laki-laki putra kan putra dibuat ada perempuan ada laki-laki sudah ada dibuat ada perempuan ada laki-laki putra kalau Yesus telah telah lahir bagimu putra kan putra enggak ada putri disitu aduh ini pakai inilah ya apa ya yang pakai dengan potong anggapnya putra aset ya dengerin 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 jadi kalau saya geser sedikitnya supaya kamu paham tentang roh kudus ya kalau di quranmu juga roh kudus bisa menjadi manusia iya saya enggak ngomong cipta aduh tapi roh bentar bentar dan aku sabar dulu mak assalamualaikum waalaikumsalam warah jadi maksud saya pertanyaan ini bolak-balik bolak-balik kamu orang sama kayak orang Yahudi juga sih bolak-balik tanya bolak-balik karena orang Yahudi itu tidak tidak percaya dengan Yesus itu makanya sama kayak kamu gitu loh disunat yaitu kamu disunat nanya terus menyangkal terus gitu loh kalau manusia dia sama kamu semua Yahudi bener jangan kita menganggap mengolok-olok itu semua ada di Alkitab mudon manusia sudah dijawab manusia masa lagi dicapak tanya terus sudah jawab manusia tanya terus nanti saya jawab setan kamu ketawa gimana si siapa yang ketawa ya artinya gitu aduh ini bahasa indonesia juga gini gini abdon kamu adalah putranya aku anak aku betul ini ya ini ya ya kalau kalau putra itu itu kan penamaan untuk laki-laki si anak ya jadi apa sih yang mau dibahas jadi saya sudah bilang pisahkan cara kemanusiaan dengan Yesus kan sudah dari bilang sudah saya antisipasi dari awal tapi kamu gak nyimak sih kamu benar-benar orang Yahudi kamu kalau Yesus itu berbeda dengan kita coba dia coba suruh nelangin putra kayak apa putra itu apa gitu menurut dia putra mariam kan disebut putra 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 mariam kenapa kamu gak bantah putra itu makanya laki-laki makanya dia disuna gitu diakui lom iya sekarang saya tanya putri isaputra mariam kan laki-laki kan iya benar saya ngomong Tuhan gimana sih saya ngomong isaputra mariam Tuhan kok kamu yang nyambung nyambung lucu lho 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 isaputra mariam itu disunat gak disunat kan kalau Yesus kan disunat laki-laki putra kalau isaputra mariam disunat gak kamu gak disunat kalau saya tanya kok gimana sih udah saya lho kamu kan sama orang yang hudi kore yang hudi disunat kamu disunat diri akhwad lho di sini ini saya sendiri perempuan loh gini ya saya kan enggak salah ngomongin kamu itu sama kayak orang Yahudi saya kan enggak disulat saya bukan orang Yahudi kamu kan sama orang Yahudi disunat kamu orang-orang yang mengikuti Yesus ya saya tanya nih di sunat enggak tolong dijawab Pak Amdan Pak Bapak pengikut Paulus ya kalau pertanyaan saya dulu pertanyaan seluruh dijawab jangan nanya terus dong Isha Putra Maryam disunat ya sudah dong namanya galilnya saya tanya sunat apa tidak saya tanya muset sunat apa tidak muset sunat apa tidak muset sunat apa tidak muset ya di sunat orang di mana dalilnya mana dalilnya yang menuliskan kitab taurat dia eh makanya sekarang jawab dulu Iya makanya saya balikkan Musa disunat atau tidak Oke Musa disunat karena dia buat aturan itu nah mana dalilnya Taurat itu kan yang buat Musa gimana kok makanya dalilnya mana coba Taurat itu sebutkan keluarkan datanya keluarkan datanya kalau Musa itu disunat dia yang membuat membuat yang membuat makanya sini dan membuat aturan dimana yang mengatakan Musa itu disunat dia membuat Taurat nah sekarang Isha Putra Maryam disunat dalilnya datanya saya minta sebutkan datanya itu dia yang membuatnya datanya itu yang untuk Taurat itu dibuatkan oleh Musa datanya saya makanya udah Isha Putra Maryam disunat nggak saya tanya datanya dimana sudah sudah saya jawab Isha Putra Maryam disunat nggak gimana dimana ayat berapa Isha Putra Maryam disunat nggak bisa enggak jawab datanya dimana ayat berapa Isha Putra Maryam disunat nggak saya tanya datanya dimana ayat berapa coba disebutkan yang buat yang buat Taurat itu adalah musa yang buat kitab Taurat Musa nggak saya bisa itu sejarah Musa itu kan bisa putra Maryam itu kan disunat kamu kan mengakui dalam Quranmu oke dimana ayatmu gimana kalau misalnya itu sejarah Musa itu kan bisa putra Maryam itu kan di disunat atau tidak Masa nggak bisa jawab Musa itu disunat apa kagak Don dia disunat karena dia buat Taurat yang buat Taurat dia yang buat Taurat gimana sih tunjukkan tunjukkan dia buat Taurat dibilangin cuman sih kamu akuin enggak dia buat Taurat itu siapa tertawa sekarang mana mana Isha Putra Maryam disunat enggak saya tanya tak musa disunat atau tidak sudah saya jawab tadi dia menjawab dia disunat nggak bisa jawab ayatnya dimana ayatnya dimana yang mengatakan dia disunat adalah Musa dia disunatnya dimana ya saya tahu kitab Taurat itu diperuntukkan untuk Nabi Musa saya tahu Kami pun semua disini tahu dan kami mengimani kami mengimani bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk Nabi Musa Abdon saya mau bertanya dulu Abdon saya mau bertanya dulu sebelum perjanjian ini eh sebelum Musa melakukan namanya menyatakan adanya sunat itu perjanjian antara siapa dengan siapa saya mau tanya dulu sebelum Musa kok sebelum Musa maksudnya apa sih sekarang saya tanya Abraham dengan Musa duluan mana lo kamu nanya kena SD ya duluan Abraham lah dulu saya mau bertanya dulu jawab aja dulu kamu kan bilang Abraham Musa yang membuat kitab itu saya tanya dulu sebelum adanya Taurat itu kitab apa dulu terse-terdahulu apa sih sebelum ada mana ada ya Taurat ya Taurat lah gimana kamu iya jadi Abraham nggak ada bawa nggak ada bawa apapun nah perjanjian dimana yang mana lebih yang mana lebih dahulu Musa atau Abraham jawab iya duluan Abraham lagi kan Musa yang berkisah Abraham disunat atau tidak ya dia kan buat aturan disunat lah gimana sih ada nggak tertulis di dalam Bible lah kan yang buat Taurat itu kan Musa Atau perumahan lagi Astarafirullah di Quranmu juga ada yang mau mau musa gimana sih malam ini ini kamu nih Oke apa gimana sih Oke ya yang membuat adalah Musa dan Abraham nah pertanyaannya nah Yesus disunat ada nggak tertulis di Bible kamu sekarang sekarang saya tahu nggak ada nggak tertulis di Bible semuanya dulu dari tadi dari tanda bertanya Adi sebentar saya mau bertanya dulu nggak apa-apa poinnya sudah nunggu saya akan saya akan menyampaikan seratus kali kamu sampaikan bosnya sampaikan dulu apa yang kami ingin kan Coba dulu satu pertanyaan tolong dijawab ya bisa putra Mariam sunat iya saya mau tahu dulu mau tanya dulu perjanjian sunat ini antara siapa dan siapa dan muda serah dan siapa lebih tadi dahulu saya mau tahu dulu dulu apa yang sudah saya jawab dahulu gimana sih abangnya sebelum Musa kok sebelum kisah kamu ini sebelum Musa mau tanya dulu sebelum Musa perjanjian ini dihadapkan dengan siapa ini ya saya terangkan tapi diam dulu saya terangkah oke nah terangkan biar kamu paham sambil dicatat juga nggak papa jadi sejarah tentang tentang Musa sejarah tentang Alkitab ini ya yang mengapa yang menceritakan tentang Abraham nah tentang prasejarah ya prasejarah itu non-tahun tanpa tahun apa itu prasejarah itu menceritakan tentang penciptaan Adam dan Hawa kain dan habil Nuh dan airbah dan menara babel itu tanpa tahun Oke itu namanya prasejarah lalu Hai dimulai dari manakah tentang agama judaism itu leluhurnya itu dimulai dari Abraham Abraham itu tahun berapa Abraham itu tahun 2000 sebelum masehi Oke lalu setelah Abraham itu apa baru tentang cerita orang as Israel yang ada di Mesir itu tahun berapa ada tanya tahun 1800 Oke lalu lalu Abraham Abraham membebaskan orang Israel di Mesir ya lalu kita bicara langsung ke Musa Musa itu menceritakan tentang prasejarah dan Abraham itu tahun berapa itu tahun seri abdon abdon di lepon dulu saya kasih poinnya langkah saya kasih dulu poinnya biar kamu paham ya Biar kamu paham jangan sampai kamu kemana-mana gini poinnya berapa abdon gini abdon aduh dimanakah tertulis tentang adanya hukum sunat yaitu dari perjenjen lama yaitu antara perjenjen Abraham dengan Allah yaitu tertulis di dalam 7 kejadian 17 ayat 12 yang mana pada saat itu Abraham di sunat nah tertulis disitu sekarang kami minta dimana menyatai Musa dinyatakan dan kapan di sunatnya jawab kapan di sunat kamu sendiri sudah ngomong perjanjian Allah dengan itu Abraham sekarang saya tanya tentang musanya Musa yang menceritakan tentang aduh pahami kalimat saya saya beri contoh di dalam kejadian kejadian 17 ayat 12 gimana catatan Musa atau catatan Abraham tentang penyunatan dia nah sekarang saya mau tanya Musa dalam pencatatan gimana dia disunat jawab dengerin ya dengerin ya dengerin kamu kan ngambil tauratnya Kristen jangan sok pinter ya emang taurat-taurat itu milik Kristen terus Taurat kamu apa enggak aja belum Taurat gini milik Kristen ya iya dong jenis walaupun ngambil namun terus milik siapa itu milik jangkau sejuruhnya 111 terus kan bilang lebih dulu kamu orang merah berapa dengan Kristen gini gini dengerin tuh kenapa kau cemur-cemur kamu punya taurat Tauratnya kenapa kau tempel-tempel doon kena kamu punya Taurat nggak bapak bertanya tadi kamu punya Taurat nggak kami umat Islam itu mengimani empat kitab Taurat Zabur Injil dan Al-Quran tanpa mengimani yang empat kitab tersebut berarti tidak sempurna keimanan kami karena memang itu rukun Islam sebentar dulu Pak Abdon Pak Abdon bertanya tadi tadi diterangkan bahwa Abraham yang duluan disunat hukum sunat itu yang pertama kali mengadakan itu Abraham dengan anaknya beliau yakni Ishaq dan Ismail saya ditanya lagi dengan Bang Hasan tadi mana duluan Nabi Musa dengan Abraham Abang menjawab Abraham baik yang Abang ceritakan tadi sejarah yang Abang ceritakan itu versinya Abang saya bertanya sekarang dunia dunia mengakui bahwa Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam itu ialah membangun masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam yaitu Masjid Al-Aqsa itu yang harus di itu yang harus sejarah yang harus jangan dilupakan dan yang kedua yang membangun Ka'bah itu ialah Nabi Ibrahim dan anaknya beliau yaitu Nabi Ismail jangan dilupakan sejarah tersebut ya dan yang kedua itu yang dibangun diulang bangun diulang Masjid Al-Aqsa itu dengan Nabi Ibrahim dengan Ismail anaknya beliau yang pertama dibangun oleh Masjid Nabi Adam itu yang dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim itu jangan dilupakan sejarah tersebut ya Pak Abdonnya itu dengan versi anda tetapi fakta sejarah yang mengatakan kita lihat dengan mata kepala yang masih tertinggal sampai saat ini sampai detik ini mungkin sampai kita meninggal besok atau lusaknya kita tidak tahu wafat kita kapan tetapi Bapak harus membuka mata fakta sejarahnya bahwa yang membangun Masjid pertama kali itu Nabi Adam dan yang kedua membangun Ka'bah itu adalah Ibrahim dan Ismail itu fakta sejarah yang tidak yang Bapak harus membuka mata untuk fakta sejarah tersebut itu versi Bapak Ibrahim Ibrahim di versi Bapak dimana Abraham di versi Bapak gitu makam Ismail dimana di versi Bapak gitu karena tidak ada di versinya Bapak itu tidak ada makam-makam para Nabi ini tidak ada gitu dan Masjid yang dibangun Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim itu kita sudah diperlihatkan sampai detik ini masih ada masih ada Ka'bah tersebut itu jangan ditutup matanya Bapak Bapak dengan sejarah tersebut jangan ngomongin sejarah dengan versinya Bapak tetapi jangan melupakan dipandang di depan mata Bapak jangan dibutakan matanya Bapak tentang sejarah tersebut kan silahkan ditanggapi udah jadi jadi gini Bu ya saya ambil salah satu contoh aja dalam Alkitab tentang kemungkinan dimana Abraham meninggal jadi tolong nanti saya juga pengen tahu ambil Tauratmu ya kalau di Taurat yang diimani Kristen tentang tentang namanya Abraham kamu bisa baca nanti di kejadian 2225 ya Nah Abraham meninggal dan dikuburkan ya kalau Ibrahim nggak tahu ini Abraham ya Abraham mencapai umur 175 tahun lalu ia meninggal ia mati pada waktu telah putih rambutnya tua dan suntuk umur maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan anak-anaknya anak-anaknya isu dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua makavela ya makavela di padang Efron bin Johar ya makavela ya makavela di padang di padang Efron bin Johar orang hal-hal hijau dia padang yang letaknya disebelah timur Mamre nah yang telah dibeli oleh Abraham dari Bani Head disanalah saya sudah sambung saya sudah nyambung dengan pertanyaan Bapak paham dan aku ada saya 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 putus saya sudah saya sudah saya sudah nyambung dengan berapa yang bapak tanggap cuman satu sudah saya satu yang saya pertanyakan saya tanya satu yang saya pertanyakan dengan Bapak saya saya tak bertanya belum soal zaman agama Bapak kan Kristen saat ini kan saya tanya agamanya Abraham apa keadaan agamanya Abraham enggak ada agamanya terus Kenapa Bapak mengaku-ngaku bahwa dia adalah Nabi Bapak tunggu dulu tunggu dulu ya enggak Kenapa Bapak mengaku-ngaku dia siapa bagi Bapak yang buat Taurat siapa kitab Taurat siapa yang saya bertanya eh yang bikin kitab Taurat siapa Nabi Musa sekarang yang saya tanya Nabi Musa agamanya apa enggak ada agama di sini enggak ada agama terus kenapa Bapak mengaku-ngaku dia adalah Nabi Bapak Taurat kan agamanya krisi ngekat gini ya tunggu Iya Kristen lah Kristen saya bukan orang juga saya saya bertanya tadi sama Bapak Abraham saudara sama Musa agamanya Bapak menjawab tidak mempunyai agama terus Kenapa Bapak mengaku-ngaku bahwa dia itu nabinya Bapak justru Bapak harus memak malu justru umat Kristen ini harus memak malu loh mengakui nabi nabi kami nabi kami junjungan kami yang kami junjung menghabis sebagai nabinya sedangkan para sabit ada anda sendiri yang mengatakan bahwa para nabi yang anda sebutkan tadi itu tidak mempunyai nabi agama ya siapa nabi kamu jelas yang anda sebutkan tadi itu adalah nabi kami siapa 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 saya pengen tahu siapa nabimu 25 nabi yang wajib kami ketahui itu termasuk dengan yang anda sebutkan tadi siapa nabi kamu saya menjawab 25 nabi yang wajib kami ketahui yang kami iman itu kenapa anda tidak memahami itu rukun Islam itu tidak memahami kenapa anda bertanya seperti itu kalau anda memahami rukun Islam anda harus baru anda bertanya seperti itu kan kalau anda mengatakan para Ibrahim dengan Nabi Musa tidak mempunyai agama Anda harusnya memalu untuk mengatakan bahwa dia mereka adalah nabinya yang anda kan begitu tidak bisa tidak bisa sekarang saya bertanya sama Abang sekarang saya bertanya sama Pak Abdon Nabi Musa menyembah siapa Nabi Musa menyembah siapa saya bertanya anda menyembah Yesus anak manusia kan saya bertanya sama Abang sekarang Nabi Musa menyembah siapa saya bertanya makanya kamu bertanya sebagai seorang Kristen anda sebagai seorang Kristen bertanya tentang Taurat tapi enggak ada punya Taurat tapi sok pintar karena kami mengimaninya anda yang sok pintar di sini mengakui Nabi-Nabi kami gitu loh di mana dikuburkan saya bertanya sama Abang sekarang saya bertanya kepojok Ibrahim saya bertanya saya bertanya tadi itu agamanya Musa dengan Ibrahim itu anda tidak mengakui bahwa mereka tidak mempunyai agama sedangkan anda seorang Kristen yang menyembah seorang manusia sedangkan para Nabi yang anda sebutkan tadi tidak menyembah manusia Ibrahim dimana dikuburkan ayo ayo sekarang saya tanya enggak usah saya jelaskan jelas-jelas makam Nabi Ibrahim di samping Ka'bah jelas makam Ibrahim di samping Ka'bah di Mekah Al-Mekah Al-Muqarramah jelas nggak perlu saya jelaskan dimana dalilnya jadi begini kamu enggak kita selesaikan itu dulu kita selesaikan itu dulu kita selesaikan agamanya Ibrahim dengan Nabi Musa anda mengatakan mereka berdua tidak mempunyai agama sedangkan anda menyembah anak manusia sedangkan anda menyembah anak manusia mereka bertuk berdua menyembah siapa bukan pertanyaan saya dijawab dong satu aja dimana Ibrahim meninggal banyak pertanyaan kami dari tadi anda tidak menjawabnya saya sudah jawab Ibrahim dimana meninggal anda menjawab anda tadi mengatakan Ibrahim tidak mempunyai agama dan Musa juga tidak mempunyai agama saya bertanya pertanyaan saya gimana Ibrahim meninggal itu pertanyaan saya juga tidak anda jawab gitu loh sudah saya jawab tadi tempat Abraham meninggal anda terus kenapa anda mengaku-mengaku mereka itu sebagai nabinya anda gitu loh kenapa Abraham mencapai umur 100 tahun 175 tahun kenapa anda mengaku Ibrahim dengan Nabi Musa itu nabinya anda sekarang sedangkan anda mengakui bahwa mereka berdua itu tidak mempunyai agama kamu nggak punya ilmu nih ditanya Ibrahim meninggal nggak tahu Anda jawab dulu dari tadi sudah saya jawab anda jawab dulu yang tadi sudah saya jawab Ibrahim meninggal satu pertanyaan saya Ibrahim meninggal dimana sudah jelas di Mekah Al-Mekarromah kan sudah jelas saya jawab apa tadi kan berarti beda Abraham dan Ibrahim tapi ada mengatakan Abraham tidak mempunyai agama loh tadi tidak punya agama tidak mempunyai agama baik Abraham menyembah siapa saya bertanya sama anda Abraham itu menyembah siapa saya bertanya sama anda mana ada berat mana makanya Abraham menyembah siapa lu punya menyembah Yahweh bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Yahweh baik datanya dimana lu kok datanya dimana gimana coba keluarkan dapat di mana yang buat kitabnya Musa yang diceritakan keluarkan keluarkan datanya dimana berarti dia mereka berdua tidak menyembah Yesus kan loh Yesus itu apa sekarang enggak jawab aja berarti mereka berdua Musa dengan Ibrahim tidak menyembah Yesus kan Yesus kan Yesus itu apa coba sekarang saya jawab aja jawab ya kamu nggak berdua berarti tidak menyembah Yesus kan yang anda Tuhan kan Yesus itu apa jawab aja jawab gimana mau jawab kau aja nggak tahu Yesus apa berarti Abraham dengan Musa yang anda yang anda curi sebagai nabi kami nabinya anda berarti mereka berarti berarti mereka tidak menyembah Yesus kan Yesus itu apa sih Enggak sekarang saya tanya begini ya bener-bener bener-bener jauh saya jawab Oke saya jawab itu apa maksudnya oke Yesus itu adalah pengikut nah sekarang saya tanya apakah Abraham mengikuti Yesus atau Yesus yang mengikuti Abraham jawab apa sih Yesus adalah pengikutnya Yesus itu apa sekarang saya tanya Yesus dan itu pengikut atau apapun jalan-jalan pakai dalil pakai dalil yaitu dari teman-teman kalau enggak tahu saya jawab enggak Kristen itu pengikut atau Tuhan jawab enggak tahu saya jawab Yesus itu apa dulu gimana ikut enggak Kristen itu pengikut pengikut atau Tuhan jawab kamu itu aja Yesus enggak tahu sosok dulu dikembang jawab kamu aja nggak ngerti Yesus iya sejauh mana sih pediginya mengetahui Yesus enggak saya mau tanya saya ceritakan itu pengikut atau Tuhan jawab apa pengikut Tuhan lagi gimana sih maksudnya saya tunggu diam ya saya ceritakan kalau Anda mengenal Yesus jawab di umur 12 tahun sampai 30 tahun dia dimana ada ya udah sentuh tadi tuh kalau orang-orang mengenal Yesus dari umur 13 tahun atau 12 tahun sampai umur 30 tahun dia dimana nanti saya ceritakan nanti satu mau saya coba satu ini nggak saya mau tanya dulu kepada abdon ya fokus apa-apa ini kamu dari tadi muter-muter abdon saya mau tanya-tanya sekarang saya tanya kera Kristen itu pengikut atau Tuhan jawab apa pengikut atau Tuhan gimana saya bingung di pertanyaan jawab aja mau bunuh gimana mau jawab itu pengikut atau Tuhan jawab ini Yesus itu apa jawab saja sampai mau saya jawab orang kamu nggak ngerti Yesus Tuhan apa itu tutusan ya jadi ngomong apa Oh Yesus utusan apa itu utusan loh sekarang saya tanya Yesus pengutus atau utusan loh dia pengutus dan dia utusan dimana ada datanya dia pengutus nah inilah inilah kadang-kadang ada banyak terus Oke nanti gini ya kalau saya bertanya tolong jawab ya tolong di jawab Oke saya ambil nih datanya nah kamu bisa buka adat kitab kamu nggak kamu baca ya Yohanes 15 ayat 26 Yesus berkata jika lo penghibur yang akan kuutus dari Bapak dari Bapak datang yaitu roh kebenaran ya yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku jadi Yesus mengutus roh kebenaran dari Bapak itu sendiri Oke dia yang mengutus atau Bapak tidak Yesus yang mengutus atau Bapak Yesus disini ceritanya dimana datanya aku akan meminta kepada Bapakku dan dia akan mengutus roh penghibur bukan Yesus yang dengar-dengar dengar sahabatku kan tadi kan bicara pengutus dan diutus sekarang saya banyak mengutus roh penghibur disitu siapa ini belum selesai udah nanya lagi gimana mau jawab ini saya selesaikan dulu berarti baca ulang-baca ulang biar semua orang paham saya saya sudah berapa kali menjawab ya baca-baca baca Yesus sang pengutus ya Yohanes 15 26 jika penghibur yang akan kuutus itu kata Yesus Oke Bapak ya Yesus mengutus roh kebenaran dari Bapak datang yaitu roh kebenaran yang keluar dari dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku ya jadi Yesus mengutus pertanyaannya siapakah yang ngutus-nggak siapakah yang ngutus Aduh ini udah dibacakan nggak jawab aja siapa kaya mengutus selesai ayatnya ayat Yesus Aduh dimana datanya bahaya nggak bisa dengan apa yang dia baca sendiri gini-gini gimana datanya sudah dibilang dia nggak nyambung dengan apa yang dia baca sendiri Yohanes 526 udah oke ya baca aja nah sekarang saya tanya kamu tunggu Pak Abdon kita belum selesai 1526 jangan lari jangan lari Pak Abdon itu akhir man itu jangan lari Pak Abdon udah jangan lari 1526 udah udah nggak bisa udah jawab dah 1526 tunggu kita belum selesai kita belum selesai Pak Abdon kita belum selesai udah udah selesai firman itu apa tunggu Mbak itu kan versi Bapak itu kan asumsi Bapak yang bahwa Yesus yang mengutus jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak tapi yang menghubung dari Bapak ya siapa yang mengutus datang yaitu roh kebenaran Bapak ia akan bersaksi tentang aku itu katanya Yesus menurut Bapak kan kata Bapak menur Yesus itu adalah sang pengutuskan itu yang dari Bapak itu apa itu pintar sang pengutuskan udah bisa ngomong yang dari Bapak itu apa itu ada versi disitu Yesus mengatakan dan itu ada kata Bapak disitu dari Bapak udah sudah terjawab ya tergantung kamu artinya menjabarkan iya Bapak belum jawab dari Bapak itu apa itu ada dua versi disitu ada dua ada dua natur disitu bermakna itu apa dia ada dua natur disitu kita belum selesai 1526 orang-orang yang dinarasikan abdol ini sesuai tidak dengan data saya mau berada di dalam keadaan berbeda apa saya kalau Allah Allah so so anggap punya Taurat tapi sok pinter iya Pak Abdel yang paling pintar nggak apa-apa orang kadang-kadang udah tahu di di Al-Maidah 46 Injil adalah Aduh ngomong aja Al-Quran baca nggak usah nggak usah ngomong mengenai Al-Quran Bapak enggak mengimani ngomong kenapa Bapak enggak mengimaninya Bapak enggak mengimaninya kamu mengimani nggak Bapak enggak mengimaninya makanya kenapa Bapak itu mengomongin tentang Al-Quran sebentar luka sebuah-sebuah tentang Al-Quran gimana sih kamu berhasil luka kamu belajar juga ngeliatin orang nggak mampu nih sosok ya nggak ada abdol ini bahas udah nanya terus bisanya seketilah ditanya nggak bisa jawab lu Oke dimana di dalam original teksnya aku Yesus mengutapkan aku memutus gimana mau nanya aja kerjamu ditanya nggak berani jawab Hai apa kayak gitu diskusi masih belakang itu bahwa asli aku kelihatan masih belur tantrum enggak luar usi cuman mau giliran giliran ditanya nggak bisa diam dulu atau gantian bisa nggak kamu diskusi dengan baik apa kebisakan pertanyaan saya nggak dijawab diskusi dengan baik apa model kamu tanyamu yang mana saya tanya dulu saya tanya dulu saya tanya dulu dulu saya tanya dulu dulu tunggu ya saya nggak bentar-bentara gitu nih kan gitu Yes bisa buka laptop bisa saya tanya di tubuh yang Markus 1626 tadi pindah lagi Markus johannes maksudnya johannes 1526 satu pertanyaan bisa dijawab lompat-lompat kesana kamu orang ini yohannes 1526 punya Taurat udah nggak punya Injil tapi bahas-bahas aja nggak bukanya nggak apa-apa nggak apa-apa gini giliran ditanya Injil nggak diakui dulu terus buka-buka Injil Aduh lewet kayak mamah lu John loh saya serangnya bisa bisa mencayang saya bisa jawab nggak ada diantara kamu bisa jawab apa yuk dong enggak bisa nggak mampu nggak kalau saya bertanya sama kamu bisa apa yang enggak bisa aku jawab dari kau Oke mampu ya ini loh jangan lari-lari tanya satu-satunya gantian-gantian gantian-gantian ya saya gede tadi gantian apa orang saya tanya belum dijawab yang dulu ah tapi tuh model kamu itu apalah jadi itu ya kembalikan ke original teksnya ideologi jajah kerja aja itel drop itel yang diatasnya kebagian atas kita eltrap lari Markus lebih tl manalah iya entratnya yang kita berapa itu buka original teksnya sosokan original teks padahal bahasa Arab aja belum tentu bisa lu diam aja kayak mama lu ya gimana kayak ganteng kata aku apa mau itu saya anggap anak-anak saya mengirim mengundi aja jangan lupa tinggal ayah ini bahasa aslinya Pempo ya sekelasih apa ya Bang itu ya lucu saya jatuh orang ini giliran kamu mau diskusi apa mau cuman tergalablon ini bisa gimana kata aku terus bahwa jawab gimana disitu ada kata aku terus bercapai saya capek-capek enggak gimana kata aku terus disitu bertanyaan saya tolong dijawab gimana kata aku utus disitu pertanyaan saya doang dijawab capek-capek gimana kata aku utus disitu aku dimana disitu apa gimana kata aku mud aku utus disitu dimana coba bukan lagi banyak yang ku utus ini bahasa lebih banyak ya lu aja lu aja lu bacain lu bacain a-menu getroni deromu ndada ini kutus originalnya lu jangan tantrum don yang akan ku utus ya Ganna dan Indonesia nya gak punya ingin jenangnya ini tauratnya juga nggak ada originalnya mengirim mengulangi menyuruh lu mau curhat apa kalau mau diskusi bukan pertanyaan saya kok dari tadi enggak bisa kamu ya itu kan tadi ngomongin di mana-mana bisa gitu diskusi mau nanya nggak mana Yesus mengutus disitu udah kelar ya udah kelar ya bahwa si abdon dulu situ ini ketampol dengan bahasa originalnya coba coba tadi baca jual tadi diinformasikan yang akan kuutus disini bahasa aslinya adalah artinya mengirim mengutus menyuruh tidak ada ku disini udah jadi mengutus siapa siapa yang mengutus iya banyak mengutus menyuruh jadi Bapak mengutus apa poin pentingnya poin pentingnya lebih satu uang asal-uang asal dia lalu kita coba coba kita jelasin situ al tulisannya oleh bacanya Bapak itu apa banglita kalau cuman mau nyerocos diskusi cuman menangkal gara-gara nyerocos ya doang nggak bisa jauh-jauh ini kan udah dijawab sebahatmu maksudnya tampol sendiri tanyaan saya enggak cocokmu yang mengarah bahwa Yesus akan mengutus nanya doa Yesus tahu nggak jawab kalau penghibur yang akan kuutus disini original setnya yang berkutus kuih berbunyi diam dulu cocokmu nggak ganti aku nggak bisa apa ngomong ganti ngomong-ngomong 2 mali 2 malu kalau kalau gitu udah bencana mama aja lu lebih saja bilang mama ketika ditanya nggak bisa jawab ini kali lagi semuanya kita kita diskusikan kita luruskan apa yang kamu luruskan dan itu kan pertanyaannya masalah pengganti otakmu yang bahlul itu mengatakan bahwa Yesus mengatakan jika lo penghibur yang akan kuutus nah disini original teksnya di ini tempo nih tempo itu mengirim mengutus menyuruh tidak ada yang sedetail ini yang akan kuutus gitu loh abdon bahlul Bapak Bapak jadi ini jangan maksain jangan maksain kalau Yesus itu cuman 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 gara-gara ada kata Yesus Oke saya mengutus Oke coba-coba agak gimana-gakul ya jadi otak botol muda di otak-botol muda di tidak bisa berarti bantuan doktrin mendoktrin kalau yang kuutus ini bahwa Yesus bisa mutus gantian dong ini kampret nih orang satu enggak bisa lo bisa bisa ngomongnya abdon enggak bisa dia cuman 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 nah oke kita ambil sama-sama alih ayatnya Yohanes 1926 ya habis itu kalau saya tanya jawab dong jangan cuma nanya aja kerjanya jalan ditanya kurangnya telep-gelep-gelep nggak bisa jawab biarin aja ngobrol sendiri bangun silakan lama banget selalu ngomong nggak mau ngomong ya katanya biarkan ngomong sendiri makanya saya nggak ngomong kemurin tau orang ini lucu loh nggak ngerti ada Injil tapi sop pinter gitu loh iya udah usah stromen stromen memang kenyataan ndak usah stromen poinnya aja poinnya aja ya maunya nggak maunya tidak itu gini sempetakan nih 15-16 ya saya bacakan nih Yohanes 5026 nah saya bacakan biar jelas mana sih dia nih Aduh udah jadi dosen nggak bayar ngajarin anak-anak ini mana tunggu dulu coba nih Yohanes 1526 orang katanya dia bisik-bisik biarin aja dia ngomong sendiri makanya enggak saya ngomongin udah bisa saya ngomong ada yang mempersilahkan enggak ayo semangat diskusinya Abdo itu koin udah naik kayaknya saya bacakan ngomongnya gua jikalau jikalau penghibur yang akan kuutus Oke kuutus yang ngomong Yesus ya original tekstnya Bang Abdo kembali hidup tengah diam dulu kamu nggak ada Taurat kosok pinter sih ya jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapak datang yaitu roh kebenaran ya yang keluar dari Bapak ia akan bersaksi tentang aku tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku itu kata Yesus jadi dia pengutus juga dia juga diutus apa itu pengutus pengitus itu adalah Allah itu sendiri apa yang diutus Allah itu yang menjadi rupa manusia Oke sama dengan kamu kamu punya ruh kamu punya tubuh kamu punya nama kalau kamu atas nama contoh atas nama siapa nih atas nama si siapa si ambil dulu si Hasan nih ada seseorang mengatasnamakan atas nama Hasan jadi nggak dianggap lagi yang bacain itu siapapun tapi atas nama Hasan atas nama orang yang punya kuasa atas nama pemerintah berarti pemerintah itu yang berkuasa oke jadi kalau Yesus ini berkata dia bis dia pengutus Nah kalau kamu kalau kamu merendahkan bahwa utusan itu bukan Tuhan nah dia pengutus paham ya enggak Assalamualaikum warahmatullah jadi jadi gitu gitu loh maksud saya kalau saya bawakan Taurat jangan dibilang itu Taurat Kristen Taurat Kristen ini bukan Tauratnya jauh di judaizm bukan beda bro iya kan ini dari abon masuk itu aku satu menit satu menit abon sejak kapan orang kesempatannya kitab Taurat Yesus itu dan murid-muridnya kan pengandut kitab-kitab Musa gimana tertulis Yesus punya kitab kok Yesus punya kitab Aduh saya nggak ngomong Yesus punya kitab kamu pernah enggak bad kamu pernah enggak baca di Alkitab Yesus membacakan kitab Musa pernah enggak pernah enggak baca di Alkitab filmnya juga ada menceritakan tentang jangkau film itu film iya film itu menceritakan visualnya dari apa yang tertulis kok kamu heran sih Aduh nggak bergembang otak kamu orang ini nih taunya cuma onta aja masih bicara film kok ketawa mulai-mulai udah mulai bisa cuman begitu doang gini aja saya kan bicara film kenapa diketawain gitu loh kamu heran nggak pernah nonton film film itu adalah visual yang menggambarkan heran perdebatan perdiskusian secara ilmiah itu tidak juga membawa hal yang apa-apa ya lo apa lagi orang saya buat film kawanmu ketawa kenapa ketawa kalau dibuat saya ceritakan gila lucu aja gitu menunjukkan levelmu berdiskusi juga bukan levelmu seperti itu aduh enggak ada data kamu nih data yang tertulis data secara elektronik kamu enggak enggak tahu ya Aduh capek saya sekarang ini udah pam dan baca itu Yohanes 17 eh nomor tiga lah pabdan baca aja apelah saya tanya satu audio sudah bersihkan menjawab pabdan baca aja 717 nomor tiga Yohanes barang gini sekarang nomor tiga penegak agama Allah itu dan penolong agama Allah itu 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 ada huruf Oh di dalam bahasa Arab tidak ada huruf Oh ya penegak agama Allah dan penolong ada huruf O dalam bahasa Arab coba ini Quran ini Quran tidak ada huruf O dalam bahasa Arab dalam Al-Quran tidak ada huruf O agama Allah Allah tidak ada huruf O dalam Al-Quran tidak ada huruf O jadi apa ya yang benar-benar apa ya itu ada huruf O itu aja anda nggak tahu ya itu nggak tahu baca 1717 nomor tiga coba Yohanes 17 nomor tiga penegak agama Allah dan tidak ada huruf O dalam bahasa Arab dan Al-Quran saya tegaskan sekali lagi tidak ada huruf O di dalam bahasa Arab dan Al-Quran yang bener apa yang bener apa baca Yohanes 17.0 e3 juga ditanya nggak tahu jawab Aduh capek lah saya ditanya saya diajarin enggak ada Oke saya akuin terus yang bener apa lu ini belas nomor tiga aduh jangan menyembah manusia yang menyebabkan jujur aja kamu orangnya saya jujur aja kamu nggak mampu untuk ini loh berdiskusi dengan saya enggak mampu gimana mau mampu orangnya rocos aja kayak mama lu gimana pertanyaan sesuatu kamu menunjukkan bahwa edit etiket atau attitude kamu berdiskusi itu tidak ada apa itu maksudnya nggak ada orang lagi ngomong sebaiknya diam dulu poinnya didapat bukan-bukan seperti yang kayak cicicuit itu dari tadi bertanya saya jawab giliran saya tanya kenapa nggak bisa jawab coba yang mana kamu nanya apa tadi aku sempet denger tadi Nabi Ibrahim matinya dimana gitu oke yang itu syafat itu siapa ini syafat dulu apa yang Nabi Ibrahim tadi meninggalnya dimana enggak saya nggak mau yang lain saya tukar-tukar nanti biar kamu pinter enggak yang pemberi syafat dalam Quran itu siapa yang memberikan syafat dalam Alquran ya saya tanya balik dulu menurut kamu definisi dari syafat apa kok dikonfirmasi dulu pertanyaannya konfirmasi ya siap jangan kamu nggak tahu syafat tapi menanyakan syafat saya jawab siapa syafat itu adalah pertolongan Oke yang memberi pertolongan nama kamu itu siapa Allah mana dalilnya baik kita buka oke mau ukti umat dulu aku siapin data itu set madu biar beliau kerja enggak sebentar saya biar ada hati madu lanjut itu set madu kecilin dulu harus aku biar cari 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 ini bertanya dia enggak tahu temennya sebentar ya saya lanjut aja Napa lanjut-lanjut kita buka Alquran surat al-ambia ayat surat al-ambia ayat surat al-ambia ayat-ayat al-ambia ayat 28 2628 saya baca al-ambia al-ambia memberi syafat melainkan kepada orang yang diridui Allah dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya udah cukup terjemahannya enggak Pak Abdon atau terjemahan ajalah kita orang Indonesia nanti saya buat bahasa Arab kebola nggak bisa jawab nggak bisa aku bilang aja kalau nggak bisa bahas-bahas itu dapat pahala tidak dengan Bible ya ya saya ya saya dapat pahala nggak papa yo enggak Anda tidak mendapatkan pahala yang nggak ada nggak dapat juga nggak apa-apa yo mau dibajakan teks originalnya atau bagaimana tak berserah kamu jangan terserah saya kan anda yang meminta data ya sudah original teks aja Oh gini aja yang simpel aja tidak terjemahan surat al-ambia ayat 26-28 kemudian atarin ayat 6 kalau ngobrol kayak gini walaupun lambat tapi kan kita cari data kan enak sih berapa bangla tadi surat al-ambia ayat 26-28 dari film Don ya bukan jadi narasi dalam tulisan itu difilmkan kamu jangan kolot lo aduh kasih ya masa mau neon tak terus loh di dengar siapa tahu mendengar ini Bapak bisa mengejar hidayah tersebut kita doakan beliau ya dan mereka berkata Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak mahasuci dia sebenarnya mereka para malaikat itu adalah yang 26 atau yang mana bangda 26 dan 28 28 Oh lanjut relent Estimulah beliau Yaqulummanhum inni ilahum min dunihi Fadhalikana jazih Fadhalikana jazih jahannam Kadhalikana jazih zalimin Eh 29 pula lanjut pula saya baca Gak apa-apa lebih ini Mereka tidak berbicara mendahulunya Dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya Yang 28 Dia Allah mengetahui segala sesuatu Di hadapan mereka malaikat Dan di belakang mereka Dan di belakang mereka Dan mereka tidak memberi syafaat Melainkan kepada orang-orang diridui Allah Dan mereka selalu berhati-hati Karena takut kepadanya Allah wabarakat Dengar ya Don ya ada syafaat Oke orang-orang diberikan kepada orang-orang Siapa yang diberikan? Orang-orang yang diridui Allah Iya siapa? Siapa? Abang yang tidak diridui karena abang menolak kebenaran Bukan bukan Itu pertanyaan konyol Abdon Jangan dulu Gini ya Gini ya Enggak-enggak Ini sebentar Saya luruskan Saya luruskan Abdon Kalau sudah meminta dalil Sudah kita berikan Kemudian Jangan bertanya lagi Untuk menyebabkan kita Mentafsirkan ayat itu Bukan-bukan Saya ambil ayat Itu mentafsirkan Itu memaksa Sama seperti si John tadi Enggak Ini saya ambil ayat yang jelas lagi Tentang syafaat Boleh dalam Quran Boleh dalam Quran Aduh Sudah dibacain Pasuk malam Bukan Kita diselamat Kamu Oh Dihusun Dari pada kita Gitu loh Saya Ambil dalilnya Dalam Quran yang sangat jelas Saya mau bertanya Saya sangat jelas Cian gini ya Di surat Di surat 34 Surat 34 Sabah 23 Sabah Surat 34 Dan syafaat Pertolongan Di sisinya Hanya berguna Bagi orang-orang Yang telah diizinkannya Benar Kayak kata tadi Ayat itu Diizinkannya Kepada orang-orang Kalau kamu kan Gali izinkan Kalau kamu Iya Makanya gini Memperbaik Tunggu dulu Saya bacakan Ini saya baca Quran Masa dipotong-potong Kan gitu Memperoleh siapa itu Sehingga apabila Apabila telah dihilangkan Ketakutan dari mereka Mereka berkata Apakah yang telah Dipirmankan oleh Tuhanmu Ini tanda tanya nih Apakah yang telah Dipirmankan oleh Tuhanmu Mereka menjawab Perkataan Yang benar Perkataan benar Dan dialah Obloh Dan dialah yang Maha tinggi Maha besar Oke Nah Lalu saya ini Ambil Perkataan yang benar Itu siapa Yang mengucapkan Perkataan-perkataan Yang benar ini Ya Disini saya Dapatkan Bahwa perkataan Yang mengatakan Perkataan benar itu Adalah Isa Putra Mariam Suratnya ada Ya Mariam Surat Mariam 34 Itulah Itulah Isa Putra Mariam Yang mengatakan Perkataan yang benar Mereka ragukan Kebenarannya Ya Jadi Mendapatkan Jadi orang Sebentar Mau cocok Cokologi Atau tidak Dengar dulu Disini kan disebutkan Orang-orang Obloh Memberikan Obloh Memberikan Kepada orang Orang Yang Perkataan Yang benar Oke Berhentikan Ishak Orang Nih Ishak Nabi Ishak Nabi Lalu Saya cari Kepada orang Orang Yang perkataan Yang benar Siapa Si Akhirnya Saya dapat Surat Mariam Beriman Tunggu Dulu Itu Ishak Putra Mariam Yang Menyak Sidi Am Nunggu Dua Bentar Lalu Berkata Ishak Putra Mariam Yang Menyatakan Perkataan Yang Benar Yang Mereka Radikan Kebenarannya Ijin Ijin 111 Jadi Saya singkat Satu Satunya Tunggu Baca 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 Nah Nah Ini Basakan Arab Lagi Nanti Saya Ngomong Yang Lagi Nanti Nanti Kita Losa Eh Jangan Abrol Itu Baca Artinya Coba Apa Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Tauan Tau Bata Bata Biarkan Dia Itu Simpul Nanti 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 Kita Ikuti Seberapa Jauh 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 Kamu Tau Kamu Tau Kenapa Nanti Perbolehkan Almaida 46 Itu Kan Injil Adapetunjuk Jadi Pengikut Injil Itu Wajib Jangan Mentak Will Mengartikan Sendiri Abrol Astag Allah Lagi Tak Will Saya Baca Kan Nah Kan Kamu Tadi Barusan Mentah Kamu Saya Ulangi Saya Ulangi Saya Membacakan Ya Saya Membacakan Apa Terjemahan Berarti Terjemahan Salah Berarti Sama Kan Kayak Si Jeng Salah Kalau Salah Saya Nggak Mau Baca Saya Nggak Gini Dan Aku Tanya Seandainya Kau Itu Mengarahkan Ayat Tadi Kepada Isha Bidu Mariam Pertanyaan Saya Apakah Isha Ibn Mariam Dalam Al-Quran Mengaku Sebagai Tuhan Tidak Dia Nabi Ya Udah Nabi Tapi Loh Tapi Ya Bukan Ada Ayatnya Juga Dia Disebut Allah Itu Aku Tanya Baru Kalau Kau Mengatakan Itu Disebut Allah Nabi Isha Menyatakan Dirinya Adalah Allah Dilemer Al-Quran Saya Mau Tahu Oke Ya Ini Dengerin Jadi Kapirlah Yang Mengatakan Biar Abdo Nyiatakan Dimana Ayat Saya Mau Baca Dulu Kamu Kamu Baru Baca Quran Apa Ya Ya Jadi Bunyinya Bunyinya Gini Bunyinya Gini Kapirlah Yang Mengatakan Isha Putra Mariam Adalah Allah Ya Kapirlah Ya Tahu Dulu Artinya Artinya Apa Artinya Ada Yang Mengalahkan Mentuhankan Ini sudah menjelaskan bahwa Dia, Isa, berkata sesungguhnya Aku hamba Allah Ya Jadi sudah jelas Jangan bawa subhat ke rumrumnya Orang Islam Abdun ini Sudah lama Jadi debater lawan kita Tetapi Arahannya lucu Kita orang Islam Tidak boleh mentakwilkan Apalagi ayat mutasabihat Nah, dari larangan itu Kita hanya bersumber kepada para alim ulama Yang sangat mumpuni Untuk menjelaskan kandungan Isya'al-Quran Tetapi kafirlah Ya itu tadi Sudah disebutkan dalam ayat itu Sudah disebutkan pula Masya Allah Walaupun Mana lu, sini naik kau mana lu Gak panik Kalau menyalakan Tidak salah apa menyalakan itu Tidak boleh Loh sakit tadi Saya mau promosi Sebentar Sebelum saya turun Siapa tahu dari Akhir-akhirnya Di sini Atau Saudara-saudara Yang di bawah Mau membeli kitab Ada yang mau Titing dong Anak-anak Mau Boleh Saya tunjukkan ya Saya tunjukkan ya Tidak yang ditanya Kitab apa Gedein Hose Upti Udah gede Dia Layarnya Paling Ya layarnya Tuh Lagi Hati-hati Mengomong Udah baca Hai Yang ini Ibnu Kasir Tadi Ustaz Bang Mito Bang Moto Bang Moto Udah itu Jalan lain Di sini Ini ada Tirmizi Lengkap Dari Jelit 1 Sampai 12 Di sini Ada Hasiatani Di sini Ada Fikih Lengkap Juga Di sini Ada Ibnu Kasir Itu Yang Hitam Merah Yang Ini Ada Bab Nikah Ada Semuanya Lengkap Di Kitab Kita Apa Kurut Bukan Dia Beda-beda Di sini Bang Dah Oh Bukan Satu Satu Kita Paket Itu Paket Bukan Satu Paket Tabang Jadi Beda Beda Ada Bap Nikah Biasanya Itu Ustaz Arib Suka Ngumpul Kitab Ya Makanya Tafsir Imam Nawawi Cukup Itu Cukup Itu Lanjut Ada Nggak Islam Ologi Nggak Ada Saya Lagi Nunggu Malah Kiriman Dari Kawan Kawan Ini Kalaupun Ada Yang Mau Belikan Untuk Anak Pondok Juga Diperbolehkan Kalaupun Ada Yang Memesan Musahab Juga Ada Sama Saya Sama Kami Oh Buk Kular Naik Naik Masih Baru Sih Musahab Kalaupun Ada Yang Memesan Musahab Sama Kami Ada Ini Ini Juga Ada Kalaupun Apa Namanya Selamat Pagi Selamat Pagi Ya Sebentar Ya Baik Saya 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 DM Saya Nanti Saya Itu Kan Nanti Hasil Dari Penjualannya Dan Siapa Juga Dari Donator Yang Membeli Kalau Ada Yang Butuh Ibnu Kasir Ada Jalan Lain Juga Ada Tafsir Imam Nawawi Juga Ada Tirmizi Juga Ada Disini Ini Ini Bagus Ini Karena Ada Dua Kitab Di Dua Masyab Disini Disatukan Disini Jangan Pada Diam Beli Itu Aku Penasaran Yang Di bawah Itu Itu Bukan Satu Satu Paket Kalaupun Membeli Satu Jirit Yang Di atas Terserah Abang Beli Satu Jirit Berarti Ngegantung Kan Begitu Saya Juga Ada Ini Kalaupun Ada Yang Suka Jam Berapa Sih Um Jam Satu Kok Iya Apa Saya Juga Ada Sejarah Disini Sejarah Buku Sejarah Disini Tapi Ustadz Arief Mungkin Ustadz Kang Dito Atau Bang Hasan Mungkin Beliau Mau Bang Hasan Bang Ustadz Madu Juga Ini Saya Ada Buku Sejarah Juga Tarik Tarik Eh Bismillah Saya Gak Bisa Saya Baru Perbaiki Tadi Ini Ya Robby Yang 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 Bulu Silahkan Di Um Mak Yang Awal Lu Sedar Arief Ini Usmani Sejarah Usmani Usmani Saya Udah Selesai Sikam Bacanya Kalau Udah Selesai Membacanya Udah Di Otak Saya Jadi Banyak Disini Kalau Koleksi Koleksi Yang Mau Ini Saya Mau Sumpangkan Semua Abang Dah Tapi Kalau Yang Ini Enggak Sih Yang Untuk Data Untuk Live Ada Syair Atau Puisi Ada Itu Enggak Abu Nawas Ini Untuk Sair Hadro Bismillah Bismillah Ada Yang Mana Filsafat Tasawuf Bukannya Silahkan Ya Yang Lumar Kita Waktunya Kita Tutup Sera Jum Dua Ya Soalnya Besok Aku Ada Semua Duduk Kita Tulip Itu Satu Berikut Gak Manceng Wancung Liu Amang Ustadz Ini Ustadz Wafi Wancung Di Polok Indah Polok Indah Kajian Oh Ya Kajian Ustadz Wafi Ya Kumpul Semua Luka Juga Semua Situ Bang Hadir Bang Hadir Lemarinya Eh Jangan Lemarinya Jangan Bener Berat Yang Oke Silahkan DM Umar Iya Di DM Ya Kita Untuk Anak Pondok Ini Bagus Ini Belajar Al-Quran Ini Semuanya Dari Jilid 1 Sampai Jilid 6 Ini Oke Bang Malansa Oke Betul Kalian Sedang Lagi Ya Bang Malansa Ada yang Melisa Disampaikan Bang Silahkan Umar Kameranya Tentu Hp Panas Iya Kita Tentu Aja Kameranya Ya Iya Bang Selamat Pagi Saya Agar Dekat Suaranya Bang Apa Oke Saya Beragama Kirsten Persestan Kalian Beragama Muslim Iya Kan Iya Saya Sering Dengar Debat Agama Diantara Umat Beragama Di Indonesia Ini Ya Saya Tanya Lu Sama Kalian Agama Itu Apa Sebenarnya Sama Dulu Saya Tari Bapak Umar Luling Jawab Ayo Silahkan Saya Saya Pertanyakan Dulu Agama Itu Apa Silahkan Ibu Yang Menyelocos Dari Tadi Saya Dengar Silahkan Saya Tidak Seperti Abdu Abdu Tadi Enggak Dengar Lindul Ya Bang Malian Saya Oke Tanya Dulu Agamanya Apa Itu Hose Krisen Protestan Dibilangin Hose Alim Satu Kopinya Kemana Tolong Bacakan Surat Surat Alim Nanti Dulu Bos Nanti Kita Bicara Satu Seportif Kalian Berenam Disini Paham Ya Satu Dulu Satu Dulu Lima Kamu Gak Usah Silahkan Luma Silahkan Luma Silahkan Luma Silahkan Luma Silahkan Luma Oke Lanjut Alim L85 Oh Sop Gigi Kutung Gwani Bisa Gomongin Alfa 28 Alim L85 Ya Ya Lanjut Saya Gak Tau Bas Harap Yaudah Saya Tarif Aje Lih Ngomong Oma Diam Aje Silahkan Silahkan Astad Selong Awang Liyaw Oh Silahkan Luma Wama Yambagi Eh 85 Tadi Ya Betul Wama Yambagi Gairal Islam Medina Dan Barang Siapa Yang Mencari Agama Selain Islam Dia Tidak Akan Diterima Dan Di Akhirat Dia Termasuk Orang Yang Rugi Selah Oke Itu Menurut Tagaran 28 Dulu Referensinya Oke Saudaraku Kita Sama-sama Orang Indonesia Halo Iya Silahkan Pak Malin Itu Menurut Ajaran Agama Islam Betul Tidak Betul Tidak Saya Katakan Itu Menurut Ajaran Agama Islam Iya Pak Terus Bagaimana Anda Itu Bertanya Berta Siapa Bang Jadi Begini Loh Nanti Dikirah Dikeroyok Nanti Kalau Kita Jawab Semuanya Sabar Bos Saya Belum Selesai Bicara Bos Boleh Bicara Ini Kalian 12 3 4 5 6 7 Lawan Saya Sendiri Orang Kristen Sendiri Ya Satu 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 Santai Bro Iya Iya Jadi Artiannya Begini Loh Itu Menurut Ajaran Kalian Menurut Ajaran Orang Kristen Sama Dengan Ajaran Kalian Kalian Mau Perdebatkan Itu Sampai Mati Kalian Tidak Selesai Paham Itu Maksud Saya Itu Menurut Versi Kalian Bos Ini Versi Kami Satu Hal Yang Perlu Kalian Ingat Agama 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 Tidak Mengajarkan Kalian Untuk Saling Mengujat Tidak Mengajarkan Kalian Untuk Saling Menghakimi Kalian Bukan Tuhan Kalian Manusia Tidak Sampai Otak Kalian Itu Dengan Pemikiran Para Nabi Yang Menjadi Pertanyaanku Sekarang Menurut Orang Islam Siapa Yang Mengatakan Muhammad Itu Nabi Apakah Muhammad Itu Sendiri Mengatakan Dia Nabi Adakah Percaya Orang Saya Nabi Percaya Orang Mengatakan Seperti Tidak Tapi Mengatakan Dia Nabi Itu Pengikutnya Dengar Saya Bicara Dulu Baru Nanti Kalian Jawab Tapi Jangan Memutus Ini Bang Saya Hormat Dengan Kalian Saya Patuhi Kalian Saya Punya Keluarga Juga Orang Muslim Saya Hargai Mereka Paham Kalian Lalu Jadi Artiannya Begini Kalian Memperdebatkan Orang Kristian Mengatakan Yesus Itu Tuhan Itu Menurut Versi Orang Kristian Kenapa Harus Kalian Mengatakan Yesus Itu Tuhan Itu Pengikutnya Sama Hal Dengan Orang Islam Yang Mengatakan Muhammad Itu Nabi Dan Rasul Itu Pengikutnya Bukan Muhammad Yang Mengatakan Dirinya Nabi Dan Rasul Benar Tidak Saya Berkatakan Bapak Ngomong dulu Aja Silahkan Ngomong Kalau Gantian Ya Sekarang Gini Aja Supaya Supaya Enak Kalian Itu Ya Yang Nyata Yang Bilang Muhammad Itu Nabi Siapa Yang Hilang Muhammad Itu Nabi Dan Rasul Itu Siapa Dan Dipini Si Nabi Itu Siapa Dipini Si Rasul Itu Apa Umah Oke Silahkan Siapa Dulu Sama Dulu Silahkan Apa Umah Silahkan Biar Aku Kelihatan Kerja Ya Disini Ya Ini Ngetegeluh Gini Pak Yang Mengatakan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Adalah Seorang Utusan Dan Seorang Nabi Itu Bukan Cuma Kaum Allah Pun Mengatakan Bahwasannya Nabi Muhammad Itu Adalah Rasul Nabi Muhammad Itu Adalah Nabi Bapak Kalau Berkesimpulan Yang Mengatakan Hanya Pengikutnya Memang Pengikutnya Itu Mengatakan Nabi Muhammad Rasul Atas Dasar Apa Ajaran Yang Dibawanya Nabi Muhammad Ini Apa Al-Quran Pak Dan Bapak Kasih Datanya Satu Saya 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 Mendengarkan Saya Tidak Mau Menjawab Sebelum Kalian Berhenti Berbicara Satu Satu Yang Saya Jawab Oke Kedua Pak Kedua Bapak Mengatakan Kenapa Kita Berdebat Sampai Mati Pun Terus Berdebat Masalah 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 Satu Di Indonesia Ini Kenapa Kita Itu Saling Berdebat Karena Kedua Agama Ini Mempunyai Ajaran Yang Namanya Ajaran Siar Yang Satu Dengan Amanah Agungnya Yang Satu Dengan Ajaran Da'wah Sampai Kapan Pun Itu Akan Bergesekan Dan Akan Bersinggungan Apalagi Di Agama Kristen Yang Ada Di Indonesia Itu Istilah Kita Dicomot Contoh Rasul Kemudian Allah Kemudian Injil Itu Diambil Pak Oleh Orang Orang Yang Beragama Kristen Di Indonesia Seandainya Oke Diambil Ya Diambil Ya Oh Iya Pak Oke Saya Jatat Itu Oke Bapak Kalau Mau Menyangkal Lanjut 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 Danti Dulu Itu Bahas Bapak Kalau Menyangkal Ajaran Ini Kata-kata Saya Ini Coba Tunjukkan Lanjut Saya Menyangkal Lanjut Lanjut Bapak Dalam Kitab Bapak Itu Tertera Namanya All LH Allah Ada Di Bible Bapak Yang Asli Teksi Yunani Yang Mengatakan Kata-kata Itu Kenapa Kata-kata Itu Dicomot Gitu Loh Oke Lanjut Nanti Saya Jelaskan Kalau Ada Kata-kata Rosul Juga Kenapa Dicomot Itu Kata-kata Rosul Oke Nah Nah Itu Dulu Pak Coba Ditanggapi Bapak Oke Saya Jawab Ya Kita Bikir Secara Logikanya Ya Oke Ya Secara Fakta Ini Logika Faktanya Oke Tunggu Santai Bro Santai Bro Sekarang Santai 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 Lanjut Lanjut Nah Sekarang Saya Tanya Islam Berdiri Sekarang Ini Kalau Lebaran Tahun Depan Berapa Seribu Lapan Berapa Hijri Ya Oh Bapak Bapak Enggak Usah Jangan Kamu Jawab Itu Saya Tanya Berapa Berapa Dulu Saya Tadi Saya Dengarkan Loh Ya Kenapa 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 Berapa Berapa Seribu Berapa Saya Tahu Tahu Islam Berapa 1.000 1.440 Berapa Umar Bisa Umar Astagfirullahaladzim Ya Allah Kalian sendiri Tidak tahu Tahun Agama Kalian Sendirilah 46 Kenapa 46 Hijriah Oke Terus Kenapa Kata Aulah Kalian Bilang Comer Gini Bro Dari Tahun Saja Kalian Sudah Kalah 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 Dari Tahun Bapak Dari Kalah Dengan Orang Hindu Pak Dengan Tau Dari Tenggakan Saya Juga Tenggakan Saya Tidak Potong Omongan Anda Tenggak 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 VS 000 Tenggak 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 saya berikutnya ngomong silahkan saya berlok ayo saya beruntung satu iya saya beruntung silahkan gak usah gak ya harus tanggung jawab itu nah sekarang aku tanya tahun masehi berapa? 2023 loh sekarang nah ini hitungan tahun masehi terus sedangkan tahun islam itu itu 1946 terus 2024 nanti itu yang kalian katakan tadi ajaran agama agama islam berdiri baru 1946 hijriah bos santai bos santai jangan main keloyok satu 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 bukan biarkan dia ngomong dulu coba 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 silahkan juga gak nyambung musalahnya bang iya iya antar dilulusin aja usah tarik lulusin aja masalahnya gak ini kan tadi awalnya gak nyambungnya dimana bos satu aja satu 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 jangan semua kalau semua oke gak gak bakal ketemu kita anda kalau kamu orang lanak kita bayuan tapi kitab ngurampung itu di abad keempat gitu kan sementara kristen itu ini loh berapa tahun dengan musa dengan kitabnya musa dengan tauron saya tanya dulu dengan kalian secara lesejarah kalau kamu orang mau bicara sejarah Adam nabi pertama menurut agama kalian Adam dalam ajalan agama kristen itu ada manusia pertama di dunia iya betul nah sekarang di jaman Adam sudah ada agama belum tidak ada berarti Atei belum ada disebut nama agama bos iya ya berarti Atei coba kalau gak beragama itu satu ya Muhammad lahir tahun berapa bos sekarang saya tanya dulu sekarang pertanyaannya Muhammad itu Nabi Muhammad Muhammad Rasulullah itu lahir tahun berapa ini 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 yang ini 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 kalau kalian cuma bisa baca tidak tahu mengartikannya nggak usah banyak bercerita saya yang bilang saya yang bilang saya yang bilang kalian tahu Bik kalian tahu baca Quran itu saya akui tapi kalau tidak memahaminya sudah-sudahlah munafi kalau kalian katakan itu yang tidak bisa baca kita original teks ayo semua orang cuma tahu baca ayo tidak tahu apakah anda tahu tentang original teksnya itu fakta itu fakta Ria Dibos saya sudah bertanya dengan orang-orang di sini sebentar istad, sebentar istad, biar Pak Maliansa, enggak enggak enggak, sebentar istad, biar saya aja istad, sebentar istad, izin istad, Pak Maliansa, saya kasih tahu sama kalian, kalau kamu orang memang lani, berat lanang, ayo satu lawan satu bos, saya kasih nomor WA saya, kita lawan satu, saya kasih dia ngomongnya Bang Maliansa, enggak usah kalian menggoyok, Pak Maliansa, sebentar Pak Maliansa, sebentar Pak Maliansa, sebentar saya jawabkan Pak Maliansa, seperti ini Pak Maliansa ya, ini saya berpikir secara logika, enggak usah kalian, Pak Maliansa, ah, oke ibu, ibu, ibu siapa nih, aduh mabuk ini, yang mabuk ini, kalian yang mabuk agama, Pak Maliansa, Pak Maliansa, sebentar Pak Maliansa, Pak Maliansa, sebentar saya jawab sebentar ya, jadi tadi Bapak bertanya, Nabi Adam bagi kami itu adalah manusia pertama, kami menjawab iya, terus agamanya apa, agama memang waktu itu belum Islam, Islam dengan Muslim itu apa, saya tanya sama Bapak, Muslim, apakah Bapak tahu arti Muslim itu apa, definisi Muslim itu apa, Muslim itu pengikut Muhammad, enggak, saya bertanya, definisi Muslim yang menurut Bapak, yang Bapak yakini untuk saat ini, karena Bapak naik diskusi, kita diskusi santai, definisi Muslim itu apa, saya bertanya sama Bapak, definisi Muslim itu apa, kalau Bapak tanya-tanya sama saya, definisi Muslim itu apa, saya enggak, karena saya bukan pengikut, nah, baik, saya jelaskan ke Bapak, saya jelaskan ke Bapak, seperti yang tadi, mungkin Bapak belum naik atau belum menyimak, yang pertama saya unggapkan dalil, yang tadi saya sempat baca, Alimron, saya, Bapak kan bertanya versi kami kan, Bapak bertanya versi kami kan, yaudah saya jawab, Bapak dengarkan, begitu ya, Bapak dengarkan, dalilnya di mana, Nabi Adam, versi kami yang Bapak katakan tadi itu, Nabi Adam itu adalah seorang Muslim, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah, yang mengimani bahwa Allah itu adalah Tuhannya, satu-satunya yang wajib disembah itu adalah Allah, Nabi Adam itu adalah seorang Muslim, di mana dalilnya, saya akan ngasih Bapak, jangan Bapak jangan ngasihkan seperti itu, apa, di mana dalilnya, di surat Alimron, jangan jangan ngasihkan seperti itu Bapak, kalau kita ngasih data ya, ikuti-ibu, jauh-jauh pintar sama saya, ibu-jauh tolol masalahnya, ayo lanjut, hai, kurya saka kanutfen kau, itu kalau itu, kebaca aku kurang kaum那我們, au dole kau incluaran jadis atol, santai saja ngomong, kalau memangblack, momentasak ama getrok, turun kau, zera manusia memainya halusia deh. ya Eh maiknya susu maiknya setelah kau sumpah itu gini-gini tidak menghormati kita semua sih dia udah bilang tol kalau dikunci aja sama itu aja tadi maunya ditanya apakah Kristen itu agama tadi kita sudah banyak tuh menyatakan bahwasannya Islam itu adalah agama di dalam Al-Quran Nah kita harus banyak balik ditanya apakah Kristen itu agama itu kena dia tadi kain-kain nggak mungkin potong-motong kan gitu iya saya kira-kira dari ucapan beliau yang pertama kali itu bangsaan saya kira beliau mau jadi Bang melihatnya mau diselesaikan nggak usah mau pakai jalan pribali lah oke lagi kalau bawa kembali saya turun ya naikin aja dia naikin aja di dunia Kenapa benar-benar seorang perempuan bilang kalau gitu malianca malianca aku enggak penggil Bapak karena apa karena Bapak itu orang yang tua dan biasanya aku hormati karena omongan bapak saya hormati pilih tunjuk satu pak mau ngasih mengerikan malasinya namanya juga gitu tadi makanya kelihatan berlebar kami telah berkata untuk ditolongin Oh banyak di report ya kayaknya Hai ditulurin apa selesai buatan jangkot buatan jangkotnya 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 352 orang Yang melihat kita disini Siapa yang dikatakan Seperti itu dan untuk siapa Ucapan tersebut, balik lagi ke orangnya Enggak, gini ya Yang harus Dipahami bahwasannya, sebelum kita Mengenali orang, kenali dirinya Sendiri gitu ya, sama seperti saya Saya dimanapun Di roomnya pun, saya mengenali diri saya dulu Sebelum saya melihat Dari sisi negatif Yang megang komal, gitu ya Nah, ketika Dari sisi negatif Yang megang komal, gitu ya Nah, ketika Mengikuti manusia Atau manusia yang mengikuti kitab suci Sebentar, sebentar, sebentar Aku ngomong dulu, tolong dulu yang 300 orang Di bawah tap-tap aja, aku bisa keluar tiktok Kalau aku ngomong gitu Lanjut, dia akan Lanjut, dia akan Ini aja pertanyaannya Sekarang, saya naik aja lagi Saya mau bertanya, apakah Kalau, 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 omah itu kan Sebentar, kalau, omah itu kan aku hormati Dia akan buru juga Aku hormati sebagai ibu aku, gitu loh Meliak G' 오빠 Meliak Enggak usah sodrix Bobimu-mancing Banyakan выпуск Kucing keributan Aku Kok ngomongin orang, tolong kan baru iya itulah dia bilang gini, enggak lagi pula gini ya yaudah yaudah kita bisa menilai apakah Islam itu mengikuti kitab suci atau kitab suci Islam yang mengikuti Islamnya orang Islamnya, nah apakah Kristen sebaliknya apakah kitab suci Kristen mengikuti orang Kristen atau ataukah orang Kristen mengikuti kitab sucinya atau justru sebaliknya kitab suci lah yang mengikuti kemauan orang Kristen, mana? ya kalau tadi sih kebiasaan ya kalau kalau udah gak bisa jawab itu langsung main itu aja kalau kewasa kasihnya keluar gitu Dewi one by one naik yaudah sih, mau usah jauh aja gimana? gitu wih, gimana yuk naik, tunjuk satu yang lain tapi naik dulu selamat pagi pak atur sih jombing micnya aku terlalu gede walanya ya selamat malam pak pagi pak ini pak jam 1 pak ya gimana pak selamat pagi siap gini pak maaf ya pak artur kalau orang Islam itu kalau bersamu misalnya ada yang samu kalau dia sopan kita tambah sopan kok pak gitu pak ya assalamualaikum bapak muslim kristen kristen ya alaikum jangan dijawab akhirnya silahkan siapa bapak mau bicara dengan siapa silahkan ya gitu aja pak ya kalau jangan dikeluar aja pak sebelumnya saya sih ya pengen ini aja artinya gak suka depan ribut ribut biar lebih apalah gitu lebih enak kan karena ya ribut ribut juga ngapain kan jadi gini ini topiknya apa pak ya bebas gitu pak ya ini sih sih masih sebenarnya topiknya tadi saya buatnya tuh ajalan darah manusia itu dari mana lagi itu sebenarnya karena orang-orang Kristen itu percaya dengan namanya persembahan darah manusia gitu pak artur gitu loh kita tuh dalam Islam itu kan gak masuk akal gitu oh gitu oke 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 berarti setelahnya setelahnya ini topiknya disitu pak ya artinya mengenai tapi kalau mau topik yang lain dah salah kok boleh oh gitu pak oh ini pak mau nanya nih pak boleh pak ya kita siapa lanjut banget saya belum mau gini pak kalau seandainya bapak nanya itu ada tujuan tujuannya apa gitu pak disampaikan mau diskusi atau mau bertanya aja atau mau gimana gitu pak kalau diskusi berarti luara setelah bapak bertanya berarti giliran kita yang bertanya ke bapak oh iya iya oke diskusi tadi sempat itu tadi saya dengar tuh ada sedikit kericuan tuh ayah sama Bang Alam saya tadi ya itu saya dengar tadi saya tuh baru masuk tadi roomnya makanya gak terlalu jelas mulai dari awalnya cuman saya dengar ricu gitu tadi sempat dibilang untuk apa pak ya nabi pak ya nabi adam tuh agamanya islam gitu pak ya sementara kan islam kita ketahuin kan itu masih baru ada di abad ketujuh pak ya itu gimana ceritanya pak ya nah gini bang saya jawab ya yang gini ya kita harus fokus yang mana definisinya agama dulu nah dalam dalam istilah agama itu adalah artinya adalah kepercayaan kepercayaan kepada Tuhannya itu yang harus dipahami karena Tuhan itulah yang akan memberikan firman apa itu firman yang tertulis tentang hukum hukum itu yang supaya dipahami bang nah apakah islam itu agama nah kita tadi sudah menjawab bahwasannya islam itu adalah agama dimana di dalam Al-Quran telah dinyatakan sesungguhnya agama yang diridui oleh Allah di sisi Allah adalah agama islam tidak ada di luar islam itu yang harus dipahami bang maka islam ini dibuktikan dengan bahwasannya dikuatkan bahwasannya islam ini adalah agama nah sekarang saya mau tanya ini dulu bang apakah kristen itu agama atau tidak oke saya jawab tapi sebelum saya jawab langsung ke puncaknya saya tahu itu Tuhan itu gak pernah bawa agama ini setahu saya pak ya jadi kalau kristal agama itu itu sebenarnya pengikut kristus itu yang saya tahu pak ya jadi lanjutnya jadi agama itu itu hanya karena Tuhan itu yang kita tahu pak ya itu dia gak pernah bawa agama oh ini agama yang benar oh ini gitu gitu cuman dari buahnya ataupun dari ajarannya lah kita ketahui apakah itu benar atau tidaknya gitu itu menurut saya pak jadi biar kita enak diskusinya jangan nanti begini gitu pak jadi itu menurut saya pak gitu makasih pak oke gini bang saya hanya minta data bawasannya apakah kristen ini agama atau tidak karena saya tadi sudah menyatakan di bawasannya definisi agama itu adalah kepercayaan kepada Tuhannya nah itu bang harus fahami definisi agama yang sesungguhnya yang mana agama itu akan membawa hukum-hukum yang dituliskan di dalam kitab suci nah sekarang saya tanya apakah kristen itu agama atau bukan itu saja bang dimana datanya yang bisa menyatakan kristen ini adalah agama oke pak ya bisa saya jawab pak ya oke oke saya sedikit banyaknya dengerti maksud bapak tadi bertanya seperti itu dimana kristen itu bisa dikatakan sebuah agama gitu pak ya oke tadi mungkin karena bapak mungkin sebenarnya tadi sedikit banyaknya mungkin karena mungkin katakanlah belum pas ya kristen itu dia pengikut kristus tapi tetapi bisa dikatakan sebuah agama karena dia salah satu itu dia tidak melanggar dari hukum taurat pak ya 10 hukum taurat kalau di kami itu pak artinya jangan membunuh jangan berjina ataupun yang lain-lain oke kalaupun memang ada kita yang membunuh tapi itu artinya sangat dilarang artinya dibagi kami gitu pak jadi kalau saya katakan kristen itu adalah sebuah agama menurut dari hukum-hukum ataupun katakanlah kasih atau dari buah yang diajarkan kepada orang kristen itu itulah yang menurut saya bisa dikatakan sebuah agama tetapi agama itu bukan berarti dikatakan benar atau tidaknya gitu misalnya orang kristen juga kalau misalnya dia berbuat jahat ya atau juga artinya kristen KTP kira-kira gitu pak menurut saya pak ya oke bang gini bang yesus pernah berkata bang di dalam matius 5 ayat 20 maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang farisi nah yesus menyatakan tentang agama nah sekarang saya mau tanya orang farisi disini telah dinyatakan bahwasannya orang farisi dan ahli taurat memiliki agama nah pertanyaannya orang kristen ini agama atau bukan jawab itu saja bang dimana datanya tolong menyambung sedikit yaudah menambung tumat si bus apa itu si bus lagi baik apa itu mawar kok tiba-tiba 1k saya mau dibuat halo pak abang udah naik abang udah tumen saya pegadang setelah lagi wai itu ibas iya ya Allah kasih selamat wadu halo oh iya iya bisa diulang pak ibas barokal ibas gini ya bang ya iya apakah yesus datang membawa agama atau tidak apakah kristen itu agama atau bukan nah yesus pernah berkata di dalam matius 5 ayat 20 maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu agaga keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli taurat dan orang farisi nah yesus menyatakan bahwasannya ahli taurat dan orang farisi itu memiliki agama nah pertanyaannya dimanakah kristen itu dinyatakan sebagai agama jawab ini pak seperti yang saya katakan tadi agama itu tidak menyelamatkan pak artinya jadi agama itu hanya sebuah simbol bahwa kita ini pengikut pak jadi agama itu bukan seperti suatu katakanlah seperti sebuah dokumen ataupun KTP yang harus kita milikin kita sebagai warga negara jadi itu hanya simbol misalnya kita pengikut dia itu pengertiannya pak tetapi bisa kita katakan itu adalah sebuah agama yesus katakan membuat dengan perkata-perkataannya sebagai firman Allah yang dimana di muslim juga dikatakan bahwa yesus adalah kalimat Allah yesus adalah firman Allah itulah yang menjadi artinya tumpuan kita mengikuti dia dibuatlah nama kristen itulah artinya kristen itu sebenarnya pengikut kristus pak gitu pak oke gini aja bang supaya mempermudah mempermudah pertanyaan saya disini kan yesus menyatakan ada ahli taurat ada ahli taurat dan orang farisi berikan kepada saya datanya dimana ahli taurat yang mengikuti yesus atau orang farisi yang mengikuti orang yesus jawab bisa diulang pak diberikan gimana tadi pak dimana kadatanya bahwasannya tidaklah lebih baik keagamaanmu daripada ahli taurat nah saya ubah bahwasannya disini adalah pengikut nah tunjukkan berikan kepada saya ahli taurat siapa orangnya ahli taurat yang mengikuti yesus jawab ahli taurat yang mengikuti yesus yang pertama itu pasti ahli taurat yang mengikuti yesus pasti kita ketahuin musa pak ya yang dimana musa itu diberikan oleh yahweh karena Allah itu kita ketahuin kalau di kami itu itu hanya gelar pak jadi gelar itu bukan nama pak ya jadi gelar itu seperti misalnya presiden gitu presiden ataupun wali kota nah jadi yesus artinya mengajarkan itu akan tetapi dia lebih dia tidak pernah membatalkan yesus itu gak pernah membatalkan sama seperti pernah kejadian seorang wanita pelacur yang mau dilempari batu akan tetapi orang-orang yang melempari tersebut bahwa hukum taurat itu mengatakan dia memang harus dikumati akan tetapi yesus pada saat itu menghadap ke tanah dia mencorek-corek tanah kemudian yesus berkata siapa yang gak berdosa diantara kalian dialah yang boleh melempari batu sehingga orang-orang saya hanya minta poin apa yang abang sampaikan ya sekarang ya poinnya bang jangan panjang lebar dimana poinnya Musa mengikuti yesus jawab dimana datanya artinya begini pak artinya itu jangan bawa arti bang saya hanya minta data wait wait oke oke izin aku bang asan ya ini bang artur dengan 276 orang di bawah saya sedikit memberikan literasi ini kebenaran dari sejarah ini fotonya orangnya inilah yang mendirikan Kristen siapa dia Konstantinus Flavius Valerius Aurelius Konstantinus lahir 27 Februari 272 meninggal 22 Mei 337 pada umur 65 tahun dikenal sebagai Konstantinus I Konstantinus Agung atau antara orang-orang Kristen Ortodok Timur dan Katolik Timur Santo Konstantin adalah seorang Kaisar Romawi 25 Juli oleh pasukan-pasukannya pada Agustus yang menyatakan sebagai Kekaisaran Romawi yang terus-menerus berkembang hingga kematiannya Konstantinus paling dikenang pada masa kini untuk Edik Melano pada tahun 313 yang sepenuhnya melegalisir agama Kristen udah fakta sejarah ya bahwa bukan Yesus bukan Paulus bukan pengikut Yesus tetapi ini nih orangnya nih patungnya nih ini dilegitimasinya di tahun 313 melegalisir agama Kristen di seluruh Kekaisaran ini baru ininya aja masih banyak lagi banyak tokoh-tokoh setelah ini ya saya rasa itu Bung Arthur semoga mendapatkan ilmu thank you jadi gini Pak tadi karena Bapak yang komal berapa tadi Pak ya nanya tadi masalah pembawaan agama gitu Pak ya jadi agama Kristen itu artinya pengikut Kristus tadi ada sempat pertanyaan dimana ada pertanyaan hukum apa tadi perjanjian lama ya mengikuti Yesus ataupun alih Taurat gitu yang pasti pertama sebelum pernah di ayat Alkitab juga berkata orang-orang orang-orang Yahudi di situ dia berkata memangnya kalau lebih lebih diluan ada dibanding Bapak kami Abraham Yesus mengatakan juga bahwa sebelum Abraham ada aku telah ada dan juga Yesus tidak berdosa artinya Yesus itu dia itu tidak berdosa dan juga tidak melanggar dari Taurat artinya pengertian di situ tidak ada kontradiksi Pak ya yang dimana misalnya kita tahu hukum Taurat itu tidak boleh membunuh tidak boleh berbohong ataupun berjinah dan lain-lainnya itu jadi itu tidak ada ditemukan di pada Yesus gitu tetapi bukan berarti itu menjadi ini gitu itu menjadi ini itu apa Pak kurang jelas oh ya maksudnya itu tetapi itulah yang dikatakan tadi itu bahwa agama Kristen itu adalah pengikut Kristus itu pengertiannya Pak itu ditulis di kisah para Rasul di Antukia pertama ya Bapak tahu gak kisah para Rasul itu yang menulis siapa kisah para Rasul itu kalau setahu saya persenjian baru itu hampir berapa persen itu ditulis oleh Paulus ya hampir berapa persen ada literasi ininya sejarahnya atau yang benar-benar tertulis ada buku yang menyatakan bahwa kisah para Rasul ditulis oleh Paulus kalau 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 beberapa mungkin ya tapi saya enggak tahu kalau data saya penulis kisah para Rasul adalah Lukas dan siapa Lukas dia yang menulis gospel karangan Lukas itu dan ternyata diverifikasi Lukas ini adalah murid Paulus karena di kisah para Rasul juga dijelaskan mengenai penglihatan Paulus katanya mengakui bertemu dengan Yesus sehulus kenapa engkau menganiaya aku itu tidak valid kalau dari sudut pandang kami itu tidak valid kenapa seandainya kalau kisah para Rasul ditulis oleh Paulus sendiri tidaklah mungkin bahwa orang ini akan dianggap tidak ada saksi karena menulis sendiri kenapa dia menggunakan tangannya Lukas supaya orang lain tahu bahwa dia tidak terlibat menulis itu tapi memberikan warta kepada Lukas ini make sense pak kalau secara logika jadi kalau misalnya Paulus yang menulis kisah para Rasul ini mengarang namanya tapi karena yang menulis Lukas orang masih banyak mohon maaf saya sedikit mengkoyakkan iman terkait Bible itu sendiri karena di konsili Yerusalem meskipun Paulus bertemu dengan Petrus ternyata disitu tidak sejalan Bible itu perjanjian lama dengan perjanjian baru kapan menurut Bapak di kanon dijadikan satu buku menjadi Bible kapan gitu pak jadi kebetulan kalau dikatakan alih sejarah saya enggak enggak saya bisa dikatakan awam lah pak ya betul pak jadi disini kita sharing diskusi itu bukan tujuannya untuk mendiskriminasi atau ada tendensi kepada teman-teman Kristen tidak tetapi lintas agama ini untuk memberikan edukasi kepada semuanya yang menyukai lintas agama perdiskusian dimana poinnya adalah memang nanti untuk dibenturkan kepada iman bagi kami ilmu dari sudut aspek manapun namanya kitab suci pasti ada tapak tilas nah tapak tilas ini yang bisa dijadikan sejarah bahkan pewartaan yang disampaikan oleh Lukas kalau memang Lukas ini pernah mendapati atau bertemu langsung dengan Yesus bisa jadi itu injil yang benar tetapi karena Lukas sendiri adalah murid Paulus disitu menerangkan di kitabnya Lukas 1 ayat 1 kepada yang mulia Teofilus oke berarti bukan Yesus berarti masuk tekanan dari tujuan Bapak tadi itu mengenai apa tadi itu kurang apa tadi tidak valid gitu Pak ya karena gimana tadi itu ketidak validannya karena tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri mungkin kalau kitab atau bibel itu di kanon atau mungkin ditulis ini oleh para sahabat dengan ajaran yaitu melalui hafiz hafalan dan itu langsung dimaterikan oleh Rasulullah Muhammad ini bacanya sudah benar ini belum legitimasi itu saya tahu pengertiannya seperti dia enggak pesah Pak ya arti orang-orang arti dikatakan saksi ya betul oke itu dari sumbernya oke saya paham berarti katakanlah karena enggak disaksikan jadi mungkin kurang valid gitu Pak ya itu maksudnya kan oke kalau misalnya begitu Pak ini saya bertanya lagi nih Pak yang kita ketahuin bahwa Muhammad dapat wayu dari katakan tadi dari mana itu dia juga tidak ada saksi itu gimana Pak kira-kira kan sama itu Pak nah terkait dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. kalau melihat dari literasi sejarah ya dari sirah nabawi ya bagaimana turunnya ayat yang pertama turun kepada Rasulullah itu Malaikat Jibril menjelmas bagi manusia dan mengatakan ikro kalau meminta saksi nah saksi itu adalah kami bahkan dikatakan kalau yang bertanya kepadamu Muhammad jadikanlah aku saksi bagimu dan itu Allah sendiri percaya gak percaya itu iman kami jadi saya rasa jawaban saya itu mutlak oke iya iya paham Pak ini Pak ya mungkin kalau saya bisa dikatakan gini Pak ya karena menurut saya gesekan ini antara Islam dan Kristen ini bisa dikatakan sangat gimana ya sangat kita kita hanya gesekan iman pada saat diskusi kalau di dunia sosial kita sangat sangat bertoleransi ya itu dulu pajian edukasinya paham saya Pak maksudnya gini Pak yang dimana kan gini bahwa kalau misalnya kita mengatakan sama kalau menurut saya mungkin tidak sama gitu Pak kenapa saya katakan tidak sama mungkin kalau misalnya saya ketahuin misalnya Nabi Isa kalau di Muslim dibilang dibawa pohon kurma sementara kalau di kami Yesus itu dia dilahir dibawa pohon domba eh di kandang domba terus kemudian kalau di Al-Quran mengatakan bahwa Daud dulu yang ada baru Musa gitu ya itu yang setahu saya sementara kalau di kami Musa dulu baru Daud jadi kemudian masih banyak lagi seperti Taurat gitu ya apa hukum Taurat kalau di Muslim itu 5 gitu kalau di kami 10 kemudian kalau di kami ini memakai juga Taurat ataupun kitab suci dari Yahudi gitu ya jadi itu di kami juga ada jadi menurut saya sih Pak ada perbedaan itulah tadinya itu yang membuat gesekan-gesekan tadi sehingga ya mungkin membuat jadi kurang inilah gitu Pak ya gak apa-apa jadi setengah curhat ya Pak Arthur kalau saya mau menanggapi mengenai kenapa sih kita itu memang sudah ditakdirkan bahkan sampai nanti yawmul akhir perdiskusian ini wah untuk mensyarkan agama sementara di Kristen ada namanya kristianisasi atau misionaris itu gak dipungkirin Pak bahwa kita sama-sama mensyarkan agama lewat apa ya melewati ujian ujian atau penelitian kebenaran seperti yang kita lakukan bahkan kalau bisa dibaca di Matius 26 ayat 13 malam ini akan tergoncang imanmu karena aku kalau orang yang menggunakan akal untuk membaca itu Yesus kenapa ngomong seperti itu sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala aku disitu diartikan Yesus kemudian akan membunuh gembala gembala yang baik itu adalah Yesus sendiri apakah Yesus itu akan melakukan narah kiri atau bunuh diri terus yang disalip ngapain dia mau bunuh diri setelah itu dia mengatakan kan tidak tapi dari situ denominsasi dari kekristian protestan once dengan terhitunggan apa yang terjadi ribut Pak ya gak kalau tadi aduh aku jadi agak sukit maksudnya aku akan sedikit bang Arthur tadi abang mengatakan kalau di agama kami di Al-Quran atau di Islam itu hukum Taurat itu ada 5 sedangkan di abang itu 10 dalilnya dimana abang dapatkan yang itu Pak Arthur oh ya kebetulan kalau saya bukan bisa dikatakan apologit baik baik kalau Bapak bukan apologit atau bukan ahlinya jangan membawa asumsi disini karena di kami itu makanya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab terdahulu itu menyempurnakan hukum-hukum Taurat Injil Zabur itu disempurnakan oleh Al-Quran karena saya akan keluarkan dalil dimana hukum Taurat yang ada di Bible itu sendiri yang katanya Bapak mengimani hukum Taurat itu padahal sudah dibatalkan oleh Pak Paul sekarang saya bacakan dimana hukum Taurat itu sudah ada di dalam Al-Quran itu ada 10 juga 10 bahkan lebih juga yang pertama boleh saya bacakan yang 10 baik saya bacakan yang 10 saya bacakan sebentar iya saya ngantuk tapi dengar beliau bilang 5 tadi saya bubar jadi ngantuk biar lebih enak di on cam saja bu ya artinya datanya bu dari ini dari Al-Quran atau dari hadis bu ya dari Quran saya bacakan dari Al-Quran saya baca teks original saya baca sebentar yang santai yang pertama jangan menyembah Tuhan selain Allah itu jangan di hukum taurat yang pertama kalau bapak hafal hukum taurat yang pertama apa Pak Arthur saya bertanya sama bapak hukum taurat yang pertama akulat tuan alam baik yang dalilnya dimana di dalam Al-Quran hukum taurat yang pertama janganlah janganlah menyembah Tuhan selain Allah dimana dalilnya di Al-Baqarah ayat 163 dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang maha esat tidak ada Tuhan selain dia yang maha pengasih maha penyayang yang kedua saya bertanya sama bapak yang kedua hukum taurat apa di bapak biar kita cari kesamaannya dulu baru perbedaannya baru kita diskusikan begitu cara orang diskusi yang kedua yang menurut bapak hukum taurat itu apa jangan menyembah berhala jangan menyembah patung baik jangan menyembah patung dimana dalilnya di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 88 dan janganlah pula engkau sembah Tuhan selain Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia dan seterusnya yang ketiga silahkan bapak ucapkan silahkan bapak utarakan hukum taurat yang ketiga apa di bapak lanjut aja nanti artinya yang ketiga biar kita cari kesamaannya dulu karena nanti kalau saya baca baik beliau tidak hafal yang ketiga jangan menyebut nama Allah sembarangan dalam surat Al-Arab ayat 180 dan Allah memiliki asma'ul husna nama-nama yang terbaik maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna dan selanjutnya dan yang keempat yang keempat mengingat hari sabat atau hari sabtu dan sucikanlah dan sucikanlah tetapi umat umat muslim memiliki hari besarnya sendiri yakni hari jumat dalam surat surat Al-Jum'ah ayat 9 yang artinya wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jumat maka segeralah kamu mengingat Allah dan seterusnya yang kelima menghormati kedua orang tua dimana dalilnya di surat An-Nisa ayat 36 dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dan selanjutnya yang ke-6 dilarang membunuh sesama manusia ayatnya dimana dalilnya dimana Al-Furqan ayat 68 dan orang-orang yang yang tidak menyengkutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan selanjutnya dan seterusnya yang ketujuh dilarang berzina dimana dalilnya di surat Al-Isra ayat 32 dan janganlah kamu mendekati zina zina itu sungguh sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk yang ke delapan dilarang mencuri dimana dalilnya Al-Baqarah 188 dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dan dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa selanjutnya ayat kesembilan janganlah berbohong dengan larangan bersaksi berbohong yang kesembilan dalilnya dimana Al-Ahzab ayat 70 wahai orang-orang yang beriman bertakwallah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar yang kesepuluh jangan merasa iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain dimana dalilnya An-Nisa ayat 54 ataukah mereka dengki kepada manusia wahai atau Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan kekuasaan yang besar kekuasaan yang besar Allah wa'alam bisawab sadakallah itu tadi ya sedikit banyaknya sih kalau yang sembilan itu tadi apa bu ya yang kesembilan yang kesembilan jangan bersaksi jangan bersaksi jangan berbohong kalau berkata selalu berkata yang benar apabila kita mempunyai kesaksian yang tidak yang tidak benar yaitu kita bukan mengikuti hukum tawrat tapi gini bu ya itu ditulisnya berarti terpisah-pisah gitu bu ya walaupun terpisah tetap ada di dalam Al-Quran apa masalahnya masalahnya oh gitu oke pertanyaan selanjutnya begini bu ya enggak bentar-bentar dulu bang sebentar dulu bang saya mau nyampein sedikit aja masalah tadi tentang saksi ya saya mau tanya dulu di dalam Bible itu tertulis yang mana nabi-nabi itu menerima wahyu melalui mimpi nah siapakah yang menerima wahyu dari mimpi Abraham Yaakub nah pertanyaannya siapakah saksi sebagai mereka menerima wahyu ada enggak di dalam Bible menerima wahyu ada saksi siapa saksinya bang wahyu menerima wahyu itu ada Yohanes yang menuliskan kitab wahyu itu ya loh berarti Yohanes ikut dalam mimpi Abraham dan Yaakub bang bukan mimpi maksudnya dia dapatkan sebuah wahyu bang pertanyaan saya Abraham dan Yaakub itu menerima wahyu dari Tuhan melalui mimpi nah siapakah saksinya Abraham dan Yaakub Abraham dan Yaakub saksinya kalau untuk istrinya ada apakah istrinya ikut dalam mimpi Abraham ya memang tidak sih makanya bang jadi saksi itu bukan untuk memperkuat seorang namanya menerima wahyu itu bang yang harus dipahami nah yang tadi abang menyatakan bahwasannya aku ada sebelum Abraham ada Kang Dito bisa dibuka original textnya Kang Dito Kang Dito siap Yohanes 5 ayat 58 Yohanes 8 ayat 58 ada tidak kita harus kembalikan ke original textnya jangan hanya kita mengimani terjemahannya nah itulah kesalahan dari yang yang ingin mempelajarnya jadi kita akan salah seterusnya pernah tidak akan Yohanes 5 ayat 58 Yohanes 5 Yohanes 5 sampai 47 doang eh Yohanes 8 ayat 58 Yohanes 8 ayat 58 Yohanes 8 ayat 58 toto langsung panas di bawah yohanes 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 menjawab yang di bawah kalau kristen kenapa bawa-bawa air al-gohan kayak bisa bawa aja itu sama kita diskusi di sini buka bang ITL drop itu yang di atas bagian atas kanan ITL drop ini oke buka ya buka ada tidak di situ pengertian ada bang coba bang yang aku ada sebelum Abraham ada 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 itu 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 di bawahnya bang bang itu yang mana dia apa kan dia itu itu ada itu ada enggak ke kiri-kiri kiri geser ke kiri ada ada itu katanya di dalam teks aslinya adalah Amy Amy itu artinya di sebelah kanan bang sebelah kanan 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 ini kan kanan saya kok saya bang disitu saya bang oh ya ada ini jadi jadi saya nih iya ayo itulah yang harus dipahami bang banyak yang ya alhamdulillah saya kemarin membaca kok ada kesalahan disini jadi disini kok kembalinya ke saya seharusnya ada bang eh salah kalau saya ini tadi kan udah bilang ini disini jadi saya ini makanya itulah bang yang harus pahami bang maka kita harus kembalikan ke dalam teks aslinya jadi saya bingung bang selama ini saya memang ya belum bisa menemukan jawabannya tetapi ketika mungkin ya itulah tadi kan bang kita kita yang harus mengikuti kitab suci bang bukan kitab suci yang mengikuti kemauan kita nah itu dia bang sama seperti tadi yakub dengan abraham itu menerima wahyu dari tuhannya melalui mimpi pertanyaannya siapakah sebagai saksi mereka menerima wahyu bang aku bisa ngomong bang bentar bang kalau abang tadi ngomong kita harus mengikuti kitab suci ya ini kita hanya sekedar diskusi bang ya bukan debet ribut ya sepakat sepakat bang ya kalau memang kita harus mengikuti kitab suci oke yang pertama bisa dikatakan juga kontradiksi yang dimana 10 hukum Taurat juga mengatakan ataupun tadi dibilang jangan membunuh tapi ini maaf nih bang ya kalau di Al-Quran itu kan ada ditulis untuk bunuh gitu orang kafir orang kistan orang yaudi gitu itu kenapa menurut abang sementara tadi dibacain ibu itu tadi bahwa jangan membunuh manusia sementara kan kita ini kan manusia gitu bang kenapa maksudnya ada doktrin seperti itu bang sebentar bang Hasan beliau tadi tidak menyima pada saat saya membicarakan hukum Taurat yang ada di dalam Al-Quran itu jangan membunuh tanpa alasan ada alasannya ada alasan ya bang Arthur kalau mengkutip tentang Al-Quran itu wajib didampingi oleh ustaz atau guru kalau cuma membaca terjemahan kemudian menyimpulkan ini kami semua orang muslim itu dilarang mentakwilkan yang ayat mutasabiat jangan-jangan itu nanti takutnya itu diartikan lain-lain pula gitu loh maaf maaf pak ya enggak gini tadi kan dikatain istilahnya di Taurat itu ibu itu ngatain ada sebagian jangan membunuh gitu kan oke saya setuju tetapi ada di ayat Al-Quran membilang itu artinya untuk perangi atau bunuh orang kafir orang Kristian atau orang Yahudi gitu pak jadi ini bisa jadikan dokter misalnya maaf nih pak ya sama teroris ataupun jadi gimana lah gitu pak jangan jangan dikaitkan hal seperti itu bang Arthur bang gini bang ketika anda mengangkat tentang peperangan di dalam Yesaya itu bang raja-raja itu berperang bang itu atas perintah Tuhannya loh bang di dalam Yesaya coba buka bang bang Hasan Kang Lito tolong dibuka ini Kang Lito yang tentang perintah untuk membunuh anak-anak hewan hewan bahkan anak yang lagi menyusui juga dibunuh itu tolong dibukakan di Kang Lito iya sebenarnya gak boleh dikeluar cuma bapaknya ini ini maaf artinya saya berbanyakan kompleksnya nanti bisa rungkat atau ya paling tidak kita bahas yang di luar itu kalau itu aja mungkin besok bang Arthur Kang Lito tolong dibuka dong saya satu pertanyaan buat bang Arthur sebelum jam 2 karena jam 2 udah mau rungkat kaminya bang Arthur menurut anda Bible itu kitab suci gak kitab suci lah bu karena itu kan firman Allah enggak cukup-cukup dijawab aja kitab suci atau tidak iya atau tidak firman Allah bu iya atau tidak saja sudah pasti kitab suci lah bu baik saya terima berarti kalau kitab suci tidak ada kesalahan di dalam kitab suci tersebut bener atau enggak kalau kitab suci yang menurut saya karena itu berasal tidak ada kesalahan di dalamnya berarti ya iya tidak ada kesalahan ataupun tidak ada kontradiksi Kang Lito mau minta tolong dong tidak ada kontradiksi dan juga tidak ada kesalahan di dalamnya ya kita sepakat ya bang Arthur sebelum kami turun ya baik coba bang Kang Lito saya titip imamat 19 19 aja lah kita untuk nutup aja ini nanti besok saya undang lagi ya Pak Arthur ya soalnya besok saya ada acara imamat 11 19 19 iya minta tolong bang Arthur baca ya isi Bible abang ya minta tolong abang baca tak tolong abang baca burung ranggu bahaw menurut jenisnya meragai dan kelelawar baik di dalam Bible kelelawar itu dikatakan jenisnya jenis burung kan bener bener atau tidak ya jenis burung tadi coba bisa stop stop kita udah sepakat jenis burung kan karena di Bible itu mengatakan dia jenis burung kan kelelawar kan iya kan coba saya pulang tadi kita mengikuti Bible ini kita mengikuti Bible burung ranggu bangau bangau menurut jenisnya maragai dan kelelawar iya Bible mengatakan kelelawar itu jenis burung kan iya jenis burung baik stop coba coba kang Lito dibaca di gogling bang Lito kelelawar itu jenis apa di gogling coba biar dilihat oleh 250 dan saudara-saudara di atas baru kita rungkat ya bang Mone iya malia bulaku aku dari dari ngambur belum kerja malu bang bisa sedikit bisa sedikit teral apa bang iya bang want tidur biarin kita-kita yang ngatur interupsi oh iya pak gimana sebentar pak Arthur sebentar kita itu dulu sebentar gue mau tidur guys ngantuk sebentar pak Arthur sebentar pak Arthur sebentar nah coba dibaca kelelawar itu jenis jenis apa kelelawar itu jenis apa masuk mana pak marupakan jenisnya aja bang hewan cukup kalau lawar itu jenis apa mamalia atau burung gitu aja biar langsung aja kalau itu gini bu bukan jenis bu kalau mamalia itu hewan menyusui abang abangku yang baik kita sudah sepakat tadi ya iya iya bu kita tunggu aja sebentar lagi kelelawar adalah jenis dari mamali 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 ya mamali burung ya burung itu babel itu ada kesalahan ya burung itu maksudnya jenis aves pak aves itu unggas unggas yang bertelur itu burung ini pak oke lah oke oke ini kan banyak kalau menurut saya sih ini ada kesalahan ya bang ya siapa tahu 3 tahun ke depan direvisi gitu ini tawaran dari saya saya tahu ada pendeta disini baik ini sudah jam 2 siapa tahu bisa diselamatkan gini 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 kalau tadi kan memang bangisi ada tadi nyambung saya tadi berkata kontradiksi ya kalau saya tadi bilang gini kalau dikatakan kelelawar kalau menurut saya nih bu ya saya yang bukan saya bukan termasuk orang yang awam lah itu tuh bisa dikatakan jenis kelelawar tetapi dia untuk apanya apakah burung di Bible bilang oh iya dan jenis burung disitu burung sorry sorry kelelawar dibilang burung di Bible itu bang ya kalau untuk jenisnya menurutnya sih saya setuju bu ya iya maaf sebelumnya jadi Bible itu ada kesalahan ya bang ya bukan maksudnya bu enggak bukan kesalahan tadi ya bang bilang kita sepakat kelelawar itu di Bible itu biru burung bang mengatakan iya ternyata tularnya sih ternyata kalau lawar itu jenisnya mamalia satu-satunya mamalia yang bisa terbang itu adalah kelelawar ya jadi enggak bisa lagi enggak bisa lagi karena ini data enggak bisa lagi dirubah suruh aja rubah itu ilmuwan atau siapa rubah aja suruh aja mereka rubah atau Bible yang direvisi gitu aja antara salah satu dari mereka lah LAI atau Bible yang direvisi atau ilmuwan yang menemukan direvisi begitu aja sudah aku nanti kasih PR juga enggak boleh enggak interupsi ya ngomong dulu ya silahkan terima kasih sebelumnya kayaknya dari tadi kita enak nih ngobrolnya nih ngobrolnya jadi gini kalau menurut saya gini bu itu mamalia itu pengetahuan saya adalah hewan menyusui dia ter kalau yang namanya kelelawar itu ini menurut saya bu ya itu burung jadi tidak ada kesalahan oke yang kedua tadi itu memang oke ibu tadi bisa bahas kesini tadi belum ada ibu jelaskan bahwa kenapa Quran tadi membilang jangan membunuh tapi ada ayat itu perangi atau bunuh lah orang itu itu kenapa itu kan sudah artinya sudah berlawanan ini aku baca ayatnya aja wala taqetulun nafsalati haramallahu illa bilhaq disitu ada kata-katanya apa illa bilhaq kecuali dengan benar maksudnya gimana hal-hal yang dimaksud benar itu contoh pembela tanah air ketika tanah air kita dijajah masyarakat kita dibunuh terus kita harus apa harus diam gitu kalian kami tawan kalian kami akan tembak kalian akan kami bantai terus kita gimana oh yaudah silahkan apakah seperti itu pak ajaran sebenarnya yang dari tuan itu kalau menurut saya pak ya artinya kasihilah musuhmu artinya jikalau engkau dilempar batu maka lemparlah pisang pertanyaannya dulu ketika tanpa adanya pahlawan yang memerangi penjajah di Indonesia apakah Indonesia itu akan ada sebelum Indonesia tahu saya nama Republik India Belanda apa India Belanda pak ya samudera India Belanda atau apa itu namanya lupa saya ya pertanyaannya apakah Indonesia itu akan ada gitu pak itu pertanyaan saya sih sebelum adanya penjajah gitu pak jika tidak ada pahlawan yang memerangi penjajah apakah nama Indonesia itu akan ada tanpa ada peperangan pak kalau tanpa peperangan sih